Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa wajahmu semakin jelek? Melihat wajah Wang Chen menjadi semakin tidak sedap dipandang, Hantian menjadi semakin khawatir. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Kenapa wajahnya tiba-tiba berubah jelek? Hantian penuh keraguan. Apakah cedera internal anak ini terjadi? Seorang ahli pemurnian tubuh tidak seharusnya selema itu. Hantian memandang Wang Chen, merasa sangat terkejut. Batuk, batuk, batuk. Di bawah tatapan prihatin Hantian, Wang Chen memaksakan senyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Secerca harapan terakhir di hati Wang Chen benar-benar hancur. Sebelumnya, Wang Chen harus mengakui bahwa dia masih memiliki secerca harapan. Meski dia bisa merasakan lokasi Raja Apoteker semakin dekat. Namun, Wang Chen masih memiliki secerca harapan. Dia berharap semua yang dia rasakan salah. Setidaknya, target Hantian bukanlah Raja Apoteker. Itu adalah harta karun lainnya. Namun, pada titik ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menarik kembali pikirannya. Sebab, saat ini Wang Chen sudah bisa merasakan keberadaan Raja Apoteker. Jika dia tidak salah, Raja Apoteker ada di bawah tanah. Wang Chen bahkan bisa merasakan panggilan Raja Apoteker. Dan Hantian berkata bahwa harta karun yang dia cari ada di sini. Dalam keadaan seperti itu, apakah ada peluang untuk beruntung? Meski masih ada secerca harapan, Wang Chen harus menyerah. Jika dia tidak meletakkan kartunya di atas meja sekarang, dia tidak akan punya ruang untuk bermanufar. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas pelan, menatap Hantian dengan ekspresi rumit. Kakak Hantian, kamu mengatakan bahwa harta karun itu adalah hadiah dari surga. Apakah itu harta karun spiritual langit dan bumi? Wang Chen menyelidiki. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tercengang. Sesaat kemudian, alisnya melengkung. Haha, kakak, kamu juga pernah bertemu dengannya. Apakah seperti ini? Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka kalau kita punya tujuan yang sama. Benar, itu adalah harta karun spiritual langit dan bumi. Hahaha, ini adalah anugerah dari surga. Saya tidak menyangka Anda sudah menebaknya. Benar saja, dia bukanlah orang biasa. Saya suka itu. Hehe, saya akan membagikan beberapa benda spiritual itu kepada Anda malam ini. Itu hal yang bagus. Bagi kami para pemurni tubuh, ini adalah keberadaan yang sangat berharga. Pada saat ini, Hantian sedang menari dengan gembira. Kekhawatiran di wajahnya telah lama terhapus oleh kegembiraan. Kata-kata Hantian membuat air liurnya beterbangan kemana-mana. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-katanya telah membuat hati Wang Chen tiba-tiba bergetar. Saat ini, Wang Chen bahkan memiliki keinginan untuk menutupi dahinya. Dia benar-benar ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apakah ada yang lebih tidak bisa berkata-kata selain ini? Melihat wajah antusias Hantian, Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berani membayangkan wajah seperti apa yang akan dimiliki Hantian jika dia ingin melindungi Raja Apoteker. Saudaraku, ada apa? Setelah kegembiraan, Hantian bertanya dengan curiga ketika dia melihat wajah Wang Chen yang tak berdaya. Apakah kamu tidak bahagia untukku? Hantian mengerutkan alisnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Surga merawatnya dan menghadiahinya dengan keturusan. Apakah ada yang lebih menarik dari ini? Kaka, aku. Wang Chen mengerutkan alisnya. Benda spiritual itu masih anak-anak, bukan? Dan, sekarang berada di bawah tanah. Wang Chen menghela nafas. Ya, saudaraku, kamu bahkan tahu ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Hantian terbuka lebar. Tut 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 tut. Sesaat kemudian, Hantian hanya bisa menghela nafas. Saudaraku, kamu benar-benar bukan orang biasa. Hahaha, kita semua diberkati oleh surga. Malam ini, kita akan minum seribu cangkir sampai kita mabuk. Hantian menepuk bahu Wang Chen dengan berat. Hal ini membuat Wang Chen ingin memutar matanya. Orang ini benar-benar orang yang jujur. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyadari ketidaknormalan situasinya. Minum seribu gelas malam ini, sampai dia mabuk. Wang Chen menghela nafas dalam hati. Pada saat itu, Hantian tidak akan bisa memakannya. Akhirnya, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memutuskan untuk berterus terang. Dia berhutang dua nyawa pada Hantian, jadi tidak masalah baginya untuk memberikan kompensasi padanya. Wang Chen bahkan tidak mengerutkan keningnya. Namun, Raja Apoteker adalah kerabat Wang Chen. Selama bertahun-tahun, seberapa besar Raja Apoteker membantu Wang Chen? Jangan bicara tentang pertumpahan darah sesekali, atau apapun itu. Terlebih lagi, Raja Apoteker telah menyelamatkan nyawa Yosin Yan, yang membuat Wang Chen berhutang budi padanya. Ini adalah bantuan yang menyelamatkan jiwa. Jika Wang Chen menyerahkan Raja Apoteker, apa perbedaan antara dia dan tidak berterima kasih? Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena itu, Wang Chen memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Bahkan jika dia harus memberikan nyawanya kepada Hantian, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, jika bukan karena Hantian, Wang Chen pasti sudah lama kehilangan nyawanya. Kakak, jujur saja. Wang Chen menghela nafas. Saudaraku, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Sungguh, kenapa kamu begitu pelin-pelan? Bukankah kamu tadi berterus terang? Jangan seperti perempuan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Kalau begitu, kita akan menangkap makhluk spiritual itu dan kembali minum. Hantian berkata dengan keras. Kakak, kita tidak bisa menangkap makhluk spiritual ini. Wang Chen berkata langsung. Kadang-kadang, kata-kata Wang Chen membuat Hantian menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar. Saudaraku, tidak mungkin. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin saya melepaskannya? Mustahil. Itu adalah makhluk spiritual alami. Lepaskan. Bahkan orang gila pun tidak akan melakukan itu. Saudaraku, jangan berhati lembut. Hantian berteriak keras. Sepasang matanya memelototinya, penuh semangat. Bukan itu. Mendengarkan Hantian, Wang Chen terdiam. Lalu ada apa? Hantian mengangkat alisnya. Merasa. Setelah beberapa saat, Hantian menghirup udara dingin. Saudaraku, apakah kamu serius? Pada saat ini, Hantian memandang Wang Chen dengan tatapan aneh. Kamu tidak akan melupakan prinsip-prinsipmu demi keuntungan. Bukan. Anda melihat makhluk spiritual alami dan Anda ingin merebutnya dari saya. Apakah kamu mencoba merebut cintaku? Hantian berteriak. Saya tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Tidak, kakak. Kamu salah paham. Wang Chen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Agak sulit untuk berkomunikasi dengan Hantian. Tidak. Oh, itu bagus. Hahaha. Mau apa lagi? Katakan dengan cepat. Kami menunggu untuk minum. Kata-kata Wang Chen membuat Hantian menghela nafas lega. Tidak. Apakah Anda mempunyai hobi khusus? Namun, segera, Hantian membuka matanya lebar-lebar, menatap Wang Chen dengan curiga. Di lautan terkutuk ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang memiliki hobi khusus. Bagaimanapun, Hantian tahu bahwa orang tuanya memilikinya. Dia suka melecehkan orang. Manusia ini tidak mungkin sama, bukan? Dia pernah mendengar bahwa manusia itu sesat. Ada juga manusia yang mampu melakukan apa saja. Mereka lebih buruk dari binatang. Mungkinkah adik baruku ini punya fetis khusus? Misalnya, dia menganiaya anak-anak. Apakah dia sadis? Atau apakah dia suka? Memikirkan hal ini, Hantian menggigil dan bergegas mundur. Dia memandang Wang Chen dengan waspada. Wang Chen hampir pingsan. Cara berpikir Hantian berbeda dengan orang biasa. Dia dan Kuang Ren sama-sama berada di perahu yang sama. Jika Hantian dan Kuang Ren bertemu, mereka mungkin akan menjadi saudara yang baik. Terlebih lagi, mereka akan menjadi saudara yang akan memakai celana yang sama bersama-sama. Wang Chen menutupi dahinya dengan tangannya dan menghela nafas tanpa daya. Batuk, batuk, ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Kakak, benda spiritual itu milikku. Sial. Sebelum Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, Hantian sudah melompat. Saudaraku, kamu tidak bersikap adil. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan mencurinya? Ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh surga. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Itu tidak adil. Saya akan marah. Bagaimana benda ini bisa menjadi milikmu? Anda tidak bisa mengambil semua barang bagus untuk diri Anda sendiri. Sungguh cara yang tidak tahu malu dalam melakukan sesuatu. Jangan seperti dari keluarga Silvermoon. Hantian berteriak. Tidak. Wang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Terlalu sulit untuk berkomunikasi. Kakak, itu benar. Benda spiritual itu milikku. Itu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Saya mendapatkannya di alam surgawi dunia iblis. Itu adalah benda spiritual bawaan Raja Ramuan. Kali ini saya membawanya ke mata laut. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami hambatan dalam kultivasi saya dan membutuhkan tempat untuk berkultivasi. Jadi, saya memintanya untuk membantu saya menemukannya. Saya tidak menyangka akan jatuh ke dalam situasi berbahaya dan kehilangan kontak dengannya. Kali ini, saya keluar untuk mencarinya. Sayangnya, saya dikejar oleh Silverwing. Sekarang, dia di sini. Aku tidak menyangka kamu akan menyegelnya. Wang Chen menghela nafas. Dia secara singkat menjelaskan situasinya kepada mereka. Mustahil. Hantian memandang Wang Chen dengan curiga. Dari apa yang dikatakan Wang Chen, sepertinya memang begitu. Tetapi, saudaraku, kamu tidak menipuku, kan? Saya tidak berpendidikan, tapi saya jujur. Jangan berbohong padaku. Hantian mengerutkan bibirnya dan mendengus. Bagaimana benda spiritual ini bisa menjadi milikmu? Tidak, Anda tidak ingin mencurinya, bukan? Saya ingin berbagi beberapa manfaat benda spiritual tersebut dengan Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti itu? Anda bukan orang yang melupakan moralitas demi keuntungan, bukan? Hantian mengusap kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, hati Hantian dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Jika dia bisa, dia berharap bisa mengeluarkan benda roh surgawi itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Namun, masalahnya adalah sulitnya mengeluarkan benda spiritual itu. Apalagi saudara manusia di depannya pernah mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin Hantian tidak mengalami depresi? Saya tidak berbohong. Itu benar. Wang Chen menjelaskan dengan tergesa-gesa, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memanggilnya. Anda akan mengetahuinya pada pandangan pertama. Hati Wang Chen menegang saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Setidaknya, tampaknya situasinya, tidak seburuk yang dia bayangkan. Wang Chen berharap dia bisa menenangkan masalah ini. Jika dia bisa, itu akan baik untuk Wang Chen dan Hantian. Khusus untuk Wang Chen. Saat ini, Wang Chen berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika Hantian sombong, Wang Chen tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan di sini. Jadi, karena situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan, Hantian tidak marah, yang memberi harapan pada Wang Chen. 2202. Melihat wajah serius Wang Chen, Hantian mengerutkan alisnya. Biarkan dia keluar dan melihat. Setelah sekian lama, Hantian berkata dengan suara rendah. Oke. Mendengar kata-kata Hantian, Wang Chen buru-buru menjawab. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Menarik nafas dalam-dalam, mata Wang Chen menjadi serius. Raja pengobatan, keluarlah. Wang Chen bergumam pelan. Saat dia berbicara, Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya sepenuhnya. Astaga. Angin menderu-deru. Hanya dalam sekejap, jiwa ilahi Wang Chen menutupi seluruh dunia. Dalam sekejap mata, jiwa ilahinya ada di mana-mana. Berengsek. Panas sekali. Saat Wang Chen dan Hantian muncul di hutan ini, Raja pengobatan, yang berada beberapa ribu meter di bawah tanah, menyekak keringatnya dan terengah-engah. Hanya dalam beberapa hari, Raja pengobatan jelas telah kehilangan banyak berat badan. Tinggal di dekat magma yang menyedihkan, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Aku tidak akan menjadi makhluk siantian pertama yang mati kepanasan, kan? Aku tidak mau. Sialan Wang Chen, kamu di mana? Sedikit terengah-engah, melihat magma yang bergulir, Raja pengobatan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Aku akan menggambar lingkaran untuk mengutukmu. Seratus kali, seribu kali, seribu kali. Berjongkok di tanah, Raja pengobatan bergumam dengan sedih. Wang Chen sialan ini, sudah berapa hari berlalu. Kenapa dia belum datang mencariku? Bagaimana mungkin Raja pengobatan tidak marah? Hmm. Namun, saat Raja pengobatan dengan kejam mengutuk dan mengeluh, aura halus tiba-tiba muncul, menyebabkan tubuh Raja pengobatan bergetar. Hiks, 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 sialan Wang Chen, kamu akhirnya muncul. Saat berikutnya, Raja pengobatan hampir menangis. Itu benar. Pada saat ini, Raja pengobatan tiba-tiba merasakan aura familiar. Bukankah itu aura Wang Chen? Saat ini, Raja pengobatan terjebak di dalam magma dan tidak berani melangkah keluar. Faktanya, dia bahkan tidak berani melepaskan jiwa ilahinya. Dia hanya bisa menunggu. Dia percaya bahwa Wang Chen pasti dapat menemukannya melalui aura kontrak. Seperti yang diharapkan Yao Wang, Wang Chen menemukannya. Yao Wang sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Magma terkutuk, aku akhirnya pergi. Aku tidak ingin datang ke tempat ini lagi. Ah, aku, Raja pengobatan, akhirnya akan terlahir kembali. Kemudian, Yao Wang berteriak dengan semangat. Jika seseorang berada di Tiongkok dalam lingkungan seperti itu untuk jangka waktu tertentu, mereka mungkin akan menjadi gila, bukan? Tidak terkecuali Yao Wang. Merasakan pemanggilan Wang Chen, sosok Raja pengobatan melintas, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah tanah. Pada saat ini, tidak perlu disebutkan betapa bahagiannya Raja pengobatan. Namun, Raja pengobatan tidak mengetahui keberadaan hantian. Jika Raja pengobatan mengetahui bahwa hantian berada di sisi Wang Chen, dia tidak akan bertindak seperti ini. Suara mendesing. Angin bersiul di telinganya. Merasakan kegelapan dan kelembapan di bawah tanah, Raja pengobatan merasa sangat nyaman. Astaga! Tanah berguncang, dan pada saat berikutnya, sesosok tubuh terbang ke langit. Hahaha! Nak, kamu akhirnya datang mencariku. Semburan tawa terdengar. Raja pengobatan muncul di dunia ini. Hah! Namun, sebelum Raja pengobatan dapat mengatakan hal lain, suaranya tiba-tiba terhenti. Pada saat ini, mata Raja pengobatan melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Apa yang dia lihat? Dia melihat Wang Chen. Namun, dia sebenarnya melihat monster yang mengejarnya hari itu. Nak, kamu, kamu tidak bercanda denganku, kan? Seketika, sosok Raja pengobatan bergetar, dan dia hampir berbalik untuk melarikan diri. Namun, pada akhirnya, dia menghentikan langkahnya. Raja pengobatan mengungkapkan ekspresi jelek saat dia melihat ke arah Wang Chen dan bertanya. Batuk, 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 kemarilah. Merasakan perubahan pada Raja pengobatan, Wang Chen menghela nafas dan berkata kepada Raja pengobatan. Tidak, aku akan mendekati kematian jika aku pergi. Monster itu, dia. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja pengobatan merasa cemas. Dia memandang hantian, yang berdiri di samping Wang Chen, dengan wajah penuh ketakutan. Karena ekspresi hantian saat ini terlalu menakutkan. Melihat Raja pengobatan, mata hantian berbinar seperti bintang tak berujung. Matanya tampak seperti tidak sabar untuk meraih Raja pengobatan. Di bawah tatapan seperti itu, tidak ada yang akan merasa nyaman, bukan? Itu membuat rambut Raja pengobatan berdiri tegak. Diam. Mendengar kata-kata Raja pengobatan, Wang Chen memelototinya dan berteriak dengan suara yang dalam. Lalu, dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat hantian. Kakak hantian, lihat. Wang Chen memandang hantian dengan hati-hati. Ya, sepertinya kamu tidak berbohong padaku. Mendengar kata-kata Wang Chen, melihat pemandangan di depannya, hantian mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Namun, tepat setelah itu, dia tiba-tiba tertawa. Tetapi, saudaraku, kamu benar. Hubungan seperti apa yang kita miliki. Aku sudah menyelamatkanmu dua kali. Mengapa kamu tidak memberikan hal kecil ini kepadaku untuk membalas kebaikanku? Bagaimana kalau kita kembali dan minum seribu cangkir anggur? Lalu kita bisa merebus anak ini sebagai lauk. Bagaimana menurutmu? Saya jamin jika Anda memakan anak ini, Anda akan segera memasuki alam tubuh surgawi. Anda akan dapat menyingkat bintang kehidupan. Kata hantian, matanya berbinar. Kata-kata hantian membuat wajah Wang Chen berubah drastis. Ah, nak, kamu, bersekongkol dengan monster ini untuk memakanku. Aku telah salah menilaimu. Aku akan lari. Ada pun Raja Pengobatan. Mendengar kata-kata hantian, wajahnya memucat. Dengan teriakan yang aneh, Raja Pengobatan meraum dengan marah, berbalik, dan lari. Astaga. Sosoknya melintas, ingin melarikan diri ke dalam tanah. Jangan. Seketika situasi menjadi tegang. Hahaha, apakah kamu masih ingin pergi? Namun, saat Wang Chen dan Raja Pengobatan gugup, hantian sangat tenang saat ini. Melihat Raja Pengobatan mencoba melarikan diri, dia menunjukkan ekspresi menghina. Segel. Raja Pengobatan berteriak dengan dingin ketika sebuah jimat muncul di tangannya. Bas. Saat jimat itu terbentuk, tanah berguncang sejenak. Astaga. Sesaat kemudian, cahaya tak berujung muncul dari tanah. Pancaran cahaya melonjak ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap mata, cahaya tak berujung bersilangan, menyilaukan mata orang. Kemudian, cahaya itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, terjalin menjadi jaring besar yang menutupi langit. Tidak. Saat jaring muncul, serangkaian jeritan terdengar. Raja Pengobatan, yang baru saja melarikan diri ke dalam tanah, berteriak ketika tubuhnya terlempar keluar. Astaga. Ketika Raja Obat terlempar keluar dari tanah, cahaya tak berujung berputar dan terjalin dengan gila-gilaan. Jeritan menyedihkan datang. Dalam sekejap mata, tubuh Raja Pengobatan ditutupi dengan cahaya biru. Cahaya itu seperti jaring laba-laba sungguhan, mengikat Raja Pengobatan dengan erat. Ah tidak. Jatuh ke tanah, Raja Pengobatan berteriak. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Dia telah disegel. Hahaha, hubungkan makhluk hidup. Kamu milikku. Melihat Raja Pengobatan terikat, hantian tertawa keras. Sosoknya melintas, berlari menuju Raja Pengobatan. Bajingan, Wang Chen, kamu bajingan terkutuk, beraninya kamu mengkhianatiku. Dan kamu monster, monster yang tidak tahu malu. Kamu jelek, kejam, menjijikan, haus darah. Anda bahkan tidak akan membiarkan anak seperti saya pergi. Kamu bukan manusia. Terjebak di jaring besar, Raja Pengobatan melihat monster itu berlari ke arahnya. Saat ini, dia mengutuk dengan enggan. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Pada akhirnya, karena Wang Chen, dia jatuh ke tangan monster itu. Bagaimana Raja Pengobatan bisa menerima hal ini? Jika dia tahu, dia akan terus bersembunyi di bawah tanah. Meskipun ruang makmat rekutuk itu sangat mengganggu, Lin Fan masih merasa sedikit kesal. Tapi itu lebih baik daripada dimakan, bukan? Pada saat ini, Raja Pengobatan sepertinya bisa membayangkan nasib tidak manusiawi seperti apa yang menantinya. Hal ini membuat Raja Pengobatan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia mempercayai orang yang salah. Dia membuat pilihan yang salah. Memang benar satu kesalahan bisa menyebabkan kesedihan abadi. Sayangnya, dia tidak punya tempat untuk menangis sekarang. Melihat monster itu menerkamnya, Raja Pengobatan memperlihatkan ekspresi putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bersembunyi begitu lama, akhirnya meninggalkan wilayah surga dan sampai ke mata laut terkutuk ini, dia akan menghadapi pemandangan seperti itu. Tidak. Melihat Raja Pengobatan terikat, Hantian berlari ke arahnya. Pada saat ini, Wang Chen juga mengungkapkan sedikit kecemasan. Dengan teriakan, bagaimana Wang Chen bisa peduli dengan hal lain. Sosoknya bersinar, Wang Chen juga berlari menuju Raja Pengobatan. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan. Raja Pengobatan tidak bisa diserahkan kepada Hantian. Dia harus berdiri. Astaga. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di dekat Raja Pengobatan. Dia selangkah lebih maju dari Hantian, tiba di depan Raja Pengobatan. Kakak Hantian, Raja Pengobatan, kamu tidak bisa menyentuhnya. Melihat Hantian, yang mengikuti di belakangnya, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Astaga. Astaga. Begitu suaranya memudar, Wang Chen melepaskan auranya. Saat ini, wajahnya sangat serius. Minggir. Melihat Wang Chen, yang menghalangi jalannya, Hantian mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Dia menyipitkan matanya, dan aura di sekelilingnya menjadi panik. Tidak. Saya membawa Raja Pengobatan keluar dari wilayah surga. Sekarang, dia saudaraku. Kakak Hantian, kamu tidak bisa menyentuhnya. Jika saya, Wang Chen, berhutang budi kepada Anda untuk menyelamatkan nyawa, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lain, saya bisa melepaskannya. Bahkan hidupku. Tapi, aku tidak bisa memberikan Raja Pengobatan kepadamu. Merasakan perubahan pada Hantian, Wang Chen berteriak. Wang Chen mengucapkan kata-kata ini dengan tegas. Rupanya, saat ini, Wang Chen telah mengambil keputusan. Pada akhirnya, hal itu terjadi. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dalam hati. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Kata-kata Wang Chen membuat udara membeku. Saat ini, udara dipenuhi bau mesiu. Raja Pengobatan, yang mengumpat dengan keras, memandang Wang Chen, yang berdiri di depannya. Melihat sosok familiar itu, dia menutup mulutnya. Wajahnya menjadi rumit. Sorot matanya menjadi tenang. 2203. Melihat Wang Chen, yang berdiri di depannya, Raja Pengobatan perlahan-lahan menjadi tenang. Raja Pengobatan terkejut dengan kekuatan Wang Chen. Saat dia bergegas keluar dari tanah dan melihat Wang Chen dan Hantian berdiri bersama, hati Raja Pengobatan menjadi dingin. Dia mengira Wang Chen telah menghianatinya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Saat dia menghela nafas lega, ekspresi Raja Pengobatan berubah serius lagi. Wang Chen, bisakah dia melawan monster ini? Raja Pengobatan dapat dengan jelas merasakan bahwa Wang Chen terluka parah saat ini. Terlebih lagi, meski dia tidak terluka, kekuatannya tidak dapat menahan monster ini. Dalam keadaan seperti itu, perasaan krisis kembali menyelimuti Raja Pengobatan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sementara Raja Pengobatan sangat khawatir, Hantian juga mengerutkan alisnya ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Dia berhenti, menyipitkan mata ke arah Wang Chen. Mata Hantian menjadi lebih dingin. Dia dermawanku. Merasakan kemarahan dan niat membunuh Hantian, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Dia tidak bergerak sedikitpun. Bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian sangat marah hingga dia tertawa. Bagaimana jika aku ingin merebusnya hari ini? Hantian bertanya dengan dingin. Kalau begitu, ayo bertarung. Mendengar Hantian, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Begitu suaranya turun, aura di sekitar Wang Chen melonjak. Desir. Wang Chen mengaktifkan kekuatan kekacauannya, dan naga energi asli yang tak ada habisnya berenang di sekelilingnya. Kekuatan garis keturunannya meningkat, delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan api rose fins menyala. Desir. Udara bergetar, dan angin menderu-deru. Saat ini, Wang Chen berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala. Dia seperti gunung, berdiri di depan Raja Pengobatan, menghalangi jalan Hantian. Bertarung. Ini adalah hasil yang diberikan Wang Chen padanya. Wang Chen menggunakan tindakannya untuk menunjukkan tekadnya. Hahaha. Melihat tindakan Wang Chen dan mendengar perkataan Wang Chen, Hantian tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bertarung. Kualifikasi apa yang harus Anda lawan dengan saya? Tanya Hantian sambil menatap Wang Chen. Lalu bertarung. Di telinga Hantian, kata-kata ini sangat lucu. Bagaimana manusia di depannya ini bisa menjadi tandingannya? Bahkan jika aku bukan lawannya, aku tidak akan menyerah. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Raja Pengobatan. Kata Wang Chen. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Meskipun dia tidak ingin membuat keputusan ini, Hantian telah menyelamatkan Wang Chen dua kali, dan dia berhutang budi padanya, dia tidak ingin membuat keputusan seperti itu. Namun, tidak mungkin bagi Wang Chen untuk mengkhianati bantuan lainnya. Dia adalah Wang Chen, dia tidak pernah takut pada siapapun. Dia tidak memiliki kebiasaan mengkhianati dermawannya. Mendengar hal ini, Wang Chen perlahan mengeluarkan senjata unsurnya. Haha. Kata-kata Wang Chen membuat Hantian tersenyum menghina. Selama kamu masih hidup, nada yang besar sekali. Lagi pula, kamu tahu, jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan seekor semut. Anda seperti ayam atau anjing liar yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hantian berkata dengan dingin. Perlahan, dia mengeluarkan pedang besar. Pedang itu memancarkan cahaya pedang yang dingin dan tak terbatas. Sepertinya kamu sudah melupakan bantuan yang telah kulakukan untukmu. Aku sudah menyelamatkanmu dua kali. Kamu lupa bahwa terkadang, menolak itu bodoh meskipun kamu tahu itu tidak ada gunanya. Melihat Wang Chen, mata Hantian dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja, aku tidak akan melupakan bantuanmu. Bagaimana saya bisa melupakan kebaikan yang telah Anda lakukan untuk saya? Namun, Raja Pengobatan juga telah membantuku. Saya bukan tipe orang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Lumayan kalau seekor semut ingin hidup. Namun, saya bukan seekor semut. Saya Wang Chen. Aku tidak akan mengkhianati suatu kebaikan untuk diriku sendiri demi kebaikan yang lain. Jika kamu menginginkannya, bunuh saja aku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan menyerah. Wang Chen berkata dengan wajah serius. Kebaikan, tentu saja ada. Tentu saja, Wang Chen tidak ingin hal ini terjadi. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan. Baiklah, aku akan membunuhmu saja. Hantian mendengus dingin. Sekarang, minggirlah. Serahkan bendaroh itu, dan kamu dan aku masih bersaudara. Saya, Hantian, adalah orang seperti itu. Kita akan berbagi berkah dan kemalangan bersama. Aku akan berbagi raja pengobatan denganmu. Itu tidak akan merugikanmu. Jika kamu tidak menghalangiku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Lalu, wajah Hantian menegang saat dia berteriak dengan pedangnya. Boom! Begitu suaranya turun, gelombang udara yang menakutkan meledak. Aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Astaga! Astaga! Angin menderu-deru, udara membeku, dan suhu turun. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ribu aura pembunuh meledak, menyapu Wang Chen. Cahaya dingin bersinar terang, dan energi pedang sangat mengintimidasi. Engah! 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 Pedang panjang belum diacungkan, namun aura pembunuh dan energi pedang yang mengerikan telah mencapai tubuh Wang Chen. Suara teredam terdengar saat pakaian Wang Chen robek beberapa kali. Ayo berjuang! Wang Chen menghela nafas, berbicara dengan lembut. Bertarung! Begitu suaranya turun, dia berteriak dengan marah. Wang Chen tidak mau kalah. Lampu merah tak berujung menyala, rambut panjangnya menari-nari. Wang Chen seperti dewa iblis yang turun ke dunia ini. Bagus! Mari kita lihat seberapa baik Anda. Melihat pemandangan seperti itu, Hantian mencibir. Astaga! Begitu suaranya turun, sosoknya melintas, berlari menuju Wang Chen. Enyah! Melihat pedang Hantian menebas, gelombang udara tak berujung menyapu. Desir! Ruang terkoyak! Menghadapi aura pembunuh yang mengerikan itu, wajah Wang Chen menjadi serius dan berteriak. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Dengan mendengus dingin, senjata energi Wang Chen meledak. Astaga! Langit dan bumi berguncang. Retak! Retak! Segera setelah tebasan naga ilahi guntur ungu dilakukan, hal itu menimbulkan awan gelap yang tak berujung. Sambaran petir bergerak bola bali antara langit dan bumi, menghasilkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Ledakan! Akhirnya, setelah serangkaian ledakan, petir surgawi berwarna ungu jatuh. Astaga! Pada saat yang sama, senjata energi di tangan Wang Chen bergetar. Aura tak berujung meletus, dan senjata energi berubah menjadi naga yang mengaum. Petir menyambar, dan pedangnya tiba. Dua kekuatan menakutkan menjerat hantian. Keahlian yang tidak penting, tidak layak disebutkan. Istirahat untukku. Menghadapi serangan dari atas dan bawah, wajah hantian acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang. Desir! Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilahnya berputar. Cahaya dingin berubah menjadi tirai tipis, menopang sebagian langit dan bumi. Ledakan Bilahnya adalah yang pertama menyambar petir. Dalam sekejap, petir itu berputar. Di tengah gemuruh yang memekakan telinga, saat berikutnya, guntur dan kilat runtuh. Titik cahayanya dalam dan cemerlang tanpa batas. Petir itu begitu mudah dipatahkan. Inilah perbedaan kekuatannya. Selain itu, Wang Chen terluka parah dan bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari tebasan naga ilahi guntur ungu. Ding! Saat sambaran petir terkoyak, terdengar suara yang tajam. Cahaya meledak, seterang bintang. Garis-garis tajam Saber Ki dan Pedang Ki mengamuk ke segala arah, menyapu seluruh ruang. Sangat kuat. Dalam konfrontasi yang tiba-tiba ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Pada saat konfrontasi, kekuatan mengerikan itu meledak, hampir membuat Wang Chen pingsan. Ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari Silver Wing. Hati Wang Chen tenggelam. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Di bawah sinar matahari, darah bermekaran, indah dan pedih. Bunyi, bunyi, bunyi. Kemudian, terdengar suara langkah kaki yang berat. Setelah jeda, Wang Chen dengan panik mundur. Dengan nafas ini, dia mundur ratusan meter. Engah. 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 Dia tidak hanya mundur, tetapi pada saat yang sama, banyak daging dan darah di tubuh Wang Chen meledak pada saat yang bersamaan. Kabut darah memenuhi udara, dan bau darah memenuhi udara. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Setelah memaksa kembali Wang Chen dengan satu gerakan, Han Tian mencipir. Membunuh. Sambil meraung, Han Tian tiba-tiba mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan tubuhnya melesat keluar seperti pedang tajam. Astaga! Pedang besar itu dengan sombongnya merobek langit dan bumi, dengan paksa membelah dunia menjadi dua bagian. Pada saat ini, pedang mengerikan itu ditutupi oleh garis-garis jalur agung yang padat. Gumpalan kekuatan bintang jatuh dari langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir ke bilahnya. Hal ini membuat bilahnya mengeluarkan suara mendengung pelan. Han Tian bahkan mengerahkan kekuatan bintang natalnya untuk serangan ini. Dia tidak menahan diri sama sekali. Hati Wang Chen membeku saat ini di hadapan gelombang udara yang tak terbatas dan menakutkan. Bu, bu, bu. Samar-samar, dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Samar-samar, dia melihat gerbang penjara bumi terbuka di langit yang robek. Samar-samar, Wang Chen juga melihat wajah ketakutan Raja Pengobatan. Tidak. Secara bertahap, dia kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, satu detik terasa seperti 10 ribu tahun telah berlalu. Istirahatlah untukku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan universe cauldron. Kekuatan bintang, kekuatan primal chaos, kekuatan air benih. Wang Chen telah mencurahkan hampir seluruh energinya ke dalam kuali semesta. Astaga! Sungai chaos menderu dengan ganas. Universe cauldron berubah menjadi seberkas cahaya merah dan mengikutinya. Gemuruh! Sesaat kemudian, bumi berguncang. Hutan dalam radius puluhan ribu meter menjadi reruntuhan. Pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana, dan debuta berujung membubung ke langit. Cahayanya seperti air terjun, mengalir deras. Serangkaian ledakan terdengar satu demi satu. Desir! Sungai chaos terkoyak saat ini. Ledakan! Bilahnya bertabrakan dengan Universe cauldron. Pada saat ini, dunia seakan terdiam, hanya menyisakan suara ledakan bel. Faktanya, gelombang suara menyebar ratusan mil jauhnya. Seratus mil jauhnya, Silverwing yang suram tanpa sadar melihat kekejauhan. Haha, Hantian, apakah itu kamu? Saya tidak menyangka Anda akan menyerang manusia. Saya harap dia sudah mati. Adegan yang tiba-tiba itu menghilangkan ekspresi suram di wajah Silverwing. Sebelumnya, Hantian telah menyelamatkan Wang Chen, yang membuat Silverwing sangat tidak senang. Dalam perjalanan pulang, Silverwing telah memikirkan cara membalas. Tapi sekarang, Silverwing sedang tersenyum. Tidak diragukan lagi, ledakan itu berasal dari wilayah Hantian. Lebih penting lagi, Silverwing sangat familiar dengan suara gemuruh yang tajam itu. Itu adalah suara harta karun di tangan manusia. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa manusia sedang melawan Hantian. Bagaimana mungkin Silverwing tidak bahagia? Dia berhenti, melihat kekejauhan. Samar-samar, dia bisa melihat berkas cahaya memancar ke langit dan ke alam semesta. Aura pertempuran pun melonjak. Ini adalah pertempuran yang sengit. Manusia itu sudah mati. Hampir secara naluriah, Silverwing memiliki pemikiran seperti itu. Dia tahu kekuatan Hantian dengan sangat baik. Bahkan dia harus mewaspadai Hantian. Belum lagi manusia itu. Apalagi manusia tersebut terluka parah. Itu adalah pemandangan yang dramatis. 2204. Menjauh, melihat kekejauhan, suasana hatinya sedang bagus. Bagaimana dengan medan perang lainnya? Pada saat ini, menahan serangan Hantian, wajah Wang Chen sangat pucat. Engah. Dia memuntahkan setegup darah. Di bawah pengaruh gelombang udara yang menakutkan, tubuh Wang Chen hampir terkoyak. Darah tak berujung muncrat. Bas. Di bawah dampak yang sangat besar, kuali langit dan bumi mengeluarkan tangisan sedih. Saat berikutnya, kecemerlangannya tiba-tiba meredup. Pada saat ini, Wang Chen bahkan telah mengaktifkan roh macan putih. Kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Di antara sumber kekuatan air, kekuatan bintang, dan kekuatan kekacauan, kekuatan tempur Wang Chen saat ini tidak kalah dengan ahli matahari murni biasa. Namun, di depan hantian, dia masih sangat lemah. Jika bukan karena kuali langit dan bumi, Wang Chen pasti sudah lama mati. Bahkan dengan kuali langit dan bumi, dia masih dirugikan. Kuali langit dan bumi menjerit sedih. Di bawah pengaruh gelombang udara yang tak terbatas, cahaya di atas kuali langit dan bumi terus meredup. Langit kini penuh dengan garis-garis jalur agung yang saling bersilangan. Aura jalan agung yang tak terbatas bertabrakan, menyebabkan angin dan awan berubah. Retak, retak, retak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, garis jalan besar akhirnya retak. Dong. Suara membosankan terdengar. Kuali langit dan bumi berhenti dengan keras, dan saat berikutnya, cahayanya tiba-tiba menghilang. Produk. Gelombang udara menyebar lagi, dan kuali langit dan bumi terguncang. Ledakan. Gelombang udara pada pedang raksasa hanya berhenti sejenak, tapi masih menyapu ke arah Wang Chen dengan ganas. Ini sudah berakhir. Dia memuntahkan setegup darah, dan sosoknya terlempar. Melihat adegan ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Pada akhirnya, dia masih bukan lawan hantian. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar. Sekarang, Wang Chen tidak punya modal untuk melawan. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Semuanya, mungkin ini dia. Dengan sedikit kesedihan di matanya, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari bencana. Raja Apotheker. Pada saat ini, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke arah Raja Pengobatan. Dia melihat Raja Ramuan meronta dan mengaum di tengah-tengahnya. Seolah samar-samar, dia bisa melihat dua garis air mata. Sambil tersenyum pahit, Wang Chen menutup matanya. Itulah satu-satunya cara. Raja Pengobatan. Hanya itu yang telah kulakukan. Aku tidak menyangka bahwa membawamu keluar dari kebun obat pada akhirnya akan menjadi jalan yang tidak bisa kembali lagi. Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Saat itu, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Raja Pengobatan bisa meninggalkan alam surgawi dan taman Ramuan? Jika bukan karena dia, apakah Raja Apotekar akan berada dalam kesulitan seperti itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen masih merasa sedikit bersalah. Dia berhutang pada Raja Pengobatan. Adegan terlintas di benaknya. Wang Chen memikirkan Yosin Yan. Dia adalah seorang wanita yang rela membantai dunia dan masuk surga dan neraka demi dia. Dia lembut di depannya, kuat di depan orang luar, dan memikul terlalu banyak beban sendirian. Memikirkan Yosin Yan, Wang Chen tersenyum. Mungkin hutang terbesarnya adalah dia tidak bisa bersamanya pada akhirnya. Dia berharap dia tidak sedih. Wang Chen juga memikirkan Zilan, wanita yang sangat lembut namun keras kepala. Wanita yang meninggalkan keluarganya, menyerahkan negaranya, dan mengikutinya sepanjang jalan. Dia memikirkan KR, wanita eksentrik itu. Dia memikirkan orang gila yang ceroboh. Dia memikirkan siang kiankan yang mencintai uang. Sun Yifan yang cerdik. Kakak yang baik, Zang Hu. Beruang hitam, Mutaka, Yang Sa, Jiang Chenyuan. Ada terlalu banyak hal yang dia tidak sanggup berpisah, tetapi sekarang dia harus melepaskannya. Ledakan. Semburan udara meledak di telinganya. Jejak aura dingin membuat kulit kepala Wang Chen tergelitik. Bila panjang itu akhirnya jatuh. Dunia sepertinya terdiam saat ini. Wang Chen bisa membayangkan pemandangan darahnya mengotori langit. Melepaskan. Atau kepunahan. Pikiran Wang Chen dipenuhi dengan pemikiran saat ini. Bang. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah, membuat organ dalamnya terasa seperti akan hancur. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar menyerah. Kembalikan hidupmu pada hantian. Dia hanya berharap bisa memberi jalan keluar kepada Raja Apoteker. Wang Chen diam-diam menunggu kematian. Pada saat ini, dia sangat tenang. Hem. Namun, penantiannya lama sekali. Rasanya seperti ribuan tahun dalam sekejap. Lama-lama kegelapan yang ditunggunya tak kunjung datang. Lama-lama kematian yang ditunggunya tak kunjung datang. Apa yang sedang terjadi? Ada sedikit keraguan di hatinya. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan pedang panjang itu melayang di atas kepalanya saat ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hantian dapat membunuhnya dengan sebuah pikiran. Namun, untuk menunggu beberapa saat, pedang panjang itu tidak pernah jatuh. Bahkan jejak udara dingin pun menghilang. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia menunjukkan keraguan yang tak ada habisnya. Dia perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, Wang Chen melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Pada saat ini, dunia masih hening. Berdiri di depan Wang Chen, hantian memegang pedang panjang itu. Ujung pedang panjang diarahkan ke Wang Chen. Mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Melihat pemandangan ini, Wang Chen bertanya dengan ragu. Kamu mau mati? Wajah hantian menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Ketenangan Wang Chen membuat hantian ragu. Jarang sekali melihatnya menghadapi kematian dengan begitu tenang. Apakah benar-benar layak bagi makhluk spiritual untuk membuatnya membayar begitu banyak? Jika dia kehilangan nyawanya, apalagi yang perlu diperhatikan. Manusia ini harus jelas tentang hal ini. Jika dia mati, anak kecil itu akan mati. Pada akhirnya benda spiritual tersebut tidak akan bisa lepas dari musibah kematian. Jika itu masalahnya, akan lebih baik membiarkan anak kecil itu mati dan mempertahankan nyawanya. Selama dia mempertahankan hidupnya, dia akan memiliki segalanya. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bukankah ini maksud dari pepatah tersebut? Aku tidak mau. Tidak ada yang mau menghadapi kematian. Saya tidak ingin menghadapinya, karena aku punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Menghadapi pertanyaan hantian, Wang Chen memaksakan senyum. Kematian, siapa yang ingin menghadapinya? Terlalu banyak beban yang dipikulnya. Tentu saja, Wang Chen tidak ingin mati. Namun, apakah dia punya pilihan saat ini? Lalu, kenapa kamu? Hantian mengerutkan kening, bertanya dengan suara rendah. Apakah aku punya pilihan? Wang Chen tersenyum mengejek diri sendiri. Keterampilanku tidak sebaik yang lain. Wang Chen menghela nafas. Ya, sekarang, jika Anda memilih, belum terlambat. Kami masih bersaudara, dan kami bisa minum dan makan bersama. Kita bisa memakan benda-benda spiritual dan mengejar jalan surga yang tertinggi. Tidak ada yang bisa mempersulit Anda di sini. Bahkan keluarga Silver Moon pun tidak. Hantian berkata dengan keras. Tidak. Namun, Wang Chen tidak ragu-ragu, langsung menolak. Dia memandang Raja Apoteker, yang memiliki wajah dan air mata yang rumit. Dia memaksakan senyum dan berkata, hutangmu, kamu harus membayarnya. Jika tidak bisa, kita hanya bisa pergi bersama. Aku berhutang budi padanya, jadi aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun untuk dibunuh dan ditelan. Dia adalah makhluk hidup. Jika bukan karena dia, saya akan kehilangan terlalu banyak. Saya tidak akan berada di sini hari ini. Selama nafasku masih tersisa, aku akan bertahan hingga saat-saat terakhir. Mungkin, dia tidak bisa lepas dari musibah kematian. Tapi, setidaknya, saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Wang Chen menghela nafas. Ide yang menarik. Tidakkah menurutmu itu disayangkan? Tidak layak. Han Tian tersenyum. Tidak layak. Tidak masalah apakah itu layak atau tidak. Hidup hanyalah hidup untuk keyakinan di hati Anda. Jika Anda menentang keyakinan Anda, Anda hanyalah mayat berjalan. Saya tidak suka kehidupan seperti itu. Jika aku memilih menyerah kali ini, aku harus hidup dalam siksaan seumur hidupku. Wang Chen menghela nafas dengan murung. Menyiksa. Haha. Cahaya aneh muncul di mata Han Tian. Tepat setelah itu, dia menunjukkan secerca apresiasi. Saya harus mengakui bahwa saya menghargai Anda. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Han Tian berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu melepaskan kesempatan yang kuberikan padamu, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Saat dia mengatakan itu, bilahnya menjadi dingin lagi. Saya tidak menyesal. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Menghadapi sikap Wang Chen, Han Tian meraum marah. Desir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu berayun. Ini sudah berakhir. Wang Chen tersenyum tenang dengan senyuman sedih tergantung di sudut mulutnya. Tidak. Di kejauhan, Raja Pengobatan melihat pemandangan ini dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Pada saat ini, Raja Apoteker menangis. Menyesali. Dia menyesal telah menganiaya Wang Chen. Pada saat ini, dia menyadari bahwa inilah yang dipikirkan Wang Chen. Pada saat ini, Raja Apoteker menyadari betapa indahnya hidupnya selama bertahun-tahun. Memikirkan kesalahpahaman sebelumnya, Raja Apoteker merasa seperti ada pisau yang memutar hatinya. Itu. Apakah Wang Chen akan mati bersamanya? Raja Apoteker menyesalinya saat ini. Bunuh aku. Biarkan dia pergi. Raja Apoteker meraung keras. Mungkin saat ini Raja Apoteker telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Mungkin, dia menerima kematian dengan tenang. Apakah kamu yakin ingin mati? Mendengar auman Raja Pengobatan di kejauhan, hantian berteriak sekali lagi saat pedangnya turun. Saya tidak menyesal. Kali ini, jawaban Wang Chen masih sama. Namun, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Apakah Raja Apoteker akhirnya mengakuinya? Sayangnya, sudah terlambat. Wang Chen tahu bahwa Raja Apoteker telah berada di sisinya selama ini. Namun, dia jelas tidak senang. Karena Raja Apoteker sudah berkali-kali ingin melarikan diri. Namun karena kontrak, dia tidak bisa pergi. Wang Chen menjelaskan dengan jelas bahwa hati Raja Apoteker tidak pernah bersamanya. Namun, saat ini, Wang Chen merasakannya. Kesenjangan di antara mereka telah hilang. Saat ini, mereka adalah teman sejati. Sayangnya, semua ini terlambat. Wang Chen menghela nafas. Desir. Bilahnya bersiul di telinganya. Wang Chen dengan jelas melihat pedang panjang itu jatuh. Ledakan. Saat berikutnya, gelombang udara meledak. Tidak ada rasa sakit seperti yang dia bayangkan. Tidak ada kematian seperti yang dia bayangkan. Masih ada kehidupan. Darah masih mengalir. Jantungnya masih berdetak. Segala sesuatu di depannya masih jelas. Bilahnya berhenti satu sentimeter di depan mata Wang Chen. Wang Chen bahkan bisa merasakan bahwa di bawah pisau tajam, kulitnya telah terkoyak, dan darah mengalir keluar. Matanya perlahan-lahan diwarnai merah darah. Dunia telah berubah menjadi merah darah. Mengapa? Sedikit terengah-engah, wajahnya pucat. Wang Chen, yang sekali lagi mengembara dari ambang kematian, akhirnya mau tidak mau bertanya lagi. Mengapa bilahnya berhenti pada akhirnya? Mengapa hantian tidak bergerak? Menyiksa? Atau apa? Namun, Wang Chen yakin bahwa semua penyiksaan itu sia-sia. Ketakutan akan kematian sungguh mengerikan. 2205 Melihat pedangnya berhenti sekali lagi, Wang Chen memasang wajah ragu. Mengapa? Dua kata ini telah menjawab semua keraguannya. Hahaha. Saat Wang Chen merasa sangat bingung, ledakan tawa terdengar. Pada saat ini, hantian menggoyangkan pergelangan tangannya dan menyingkirkan pedang panjangnya. Aura pembunuh di wajahnya lenyap sepenuhnya. Senyumannya hangat dan riang. Bahkan Wang Chen tidak dapat memahaminya. Kesenjangan antara sekarang dan sekarang terlalu besar. Sebelumnya, Wang Chen jelas merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia bisa melihat bahwa hantian ingin membunuhnya. Tapi kenapa tiba-tiba berubah? Ini membingungkan Wang Chen. Haha bagus. Tidak buruk. Wang Chen, aku mengenalimu sebagai saudaraku. Saat Wang Chen bingung, hantian berkata dengan keras. Ayo, bangun. Dia mengulurkan tangan ke Wang Chen dan berkata. Sesaat kemudian, hantian menarik Wang Chen. Hehe, penyanyang dan setia. Aku suka orang seperti itu. Jika kamu takut, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Hantian menyipitkan mata, berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dengan kata lain, hantian tidak ingin membunuh Wang Chen sejak awal. Tentu saja, jika Wang Chen hanya seorang munafik, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, Wang Chen bersikap jujur. Hal ini membuat hantian sangat mengaguminya. Bukan tidak tahu berterima kasih, bukan mengkhianati keadilan. Ini adalah selera hantian. Dia ingin menjadi orang seperti inilah saudaranya. Jika dia dan Wang Chen pernah memanggil satu sama lain sebagai saudara sebelumnya, pada saat ini, mereka sudah membuka hati satu sama lain. Ini. Melihat wajah hantian yang tertawa, Wang Chen mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu, memperlihatkan senyuman masam. Benar, hantian sepertinya bukan penjahat. Mungkin, dia tidak akan berselisih dengannya demi benda spiritual. Ini adalah tipe orang yang berbeda. Dalam sekejap, Wang Chen tercerahkan. Dia telah memahami banyak hal. Kamu sudah tahu sejak awal kalau benda roh ini milikku, kan? Wang Chen menghela nafas. Mengingat perilaku hantian yang sederhana dan jujur, Wang Chen menghela nafas. Hantian bukan orang seperti itu. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat cerdas. Memang benar dia tulus. Namun, dia jelas bukan orang bodoh. Jika seseorang memperlakukannya sebagai orang bodoh, maka orang itu adalah orang yang benar-benar bodoh. Karena hantian menonton dengan mata dingin. Apakah dia baru saja ingin membunuhnya? Dia baru saja menguji karakternya. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen langsung memahami segalanya. Hal ini membuat hati Wang Chen dipenuhi emosi. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya. Baru saja, dia benar-benar berada di ambang kematian. Hahaha, baiklah, apakah kamu baik-baik saja? Melihat senyum paksa Wang Chen, hantian tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terlalu khawatir dengan luka Wang Chen. Bagi seorang pejuang pemurni tubuh, luka-luka ini bukanlah masalah besar. Hantian memahami hal ini lebih baik daripada orang lain. Dia memiliki rasa kesopanan yang baik ketika menyerang. Jika tidak, dengan kondisi Wang Chen yang terluka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hantian dapat membunuh Wang Chen dalam hitungan detik. Bagaimana dia bisa memberi Wang Chen begitu banyak peluang? Tentu saja, dia tidak banyak menahan diri. Karena dia ingin pamer, dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus, bukan? Kalau tidak, apa gunanya? Awalnya, aku hanya memikirkan sesuatu. Hari itu, ketika saya melihat benda spiritual bawaan ini, saya sangat bersemangat. Namun, saat saya berbalik, saya merasa ada yang tidak beres. Haha, saudaraku, jangan pedulikan aku. Hantian menepuk bahu Wang Chen sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Wang Chen menghela nafas. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Baiklah, karena ini milikmu, aku tidak akan mengambilnya darimu. Menghembuskan nafas, hantian mengambil pedang dan auranya, menghela nafas. Sejujurnya, mustahil untuk tidak merasa sedikit kecewa. Namun, karena dia mengenali Wang Chen sebagai saudaranya, dia tidak mau mengambilnya. Namun, dia hanya bisa menahan kekecewaannya. Ayo kembali dan minum. Lalu, hantian menarik nafas dalam-dalam dan tertawa. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju Raja Pengobatan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu, kamu tidak mau memakanku, kan? Situasi di depannya membuat Tia Wang menghela nafas lega. Melihat hantian berjalan ke arahnya lagi, Raja Pengobatan menunjukkan sedikit ketakutan dan berteriak dengan keras. Karena hantian sedang menatap Raja Pengobatan dengan mata penuh keinginan. Rasanya seperti seorang pria yang sangat haus melihat kecantikan telanjang. Raja Pengobatan tampaknya ditelanjangi dan ditempatkan di depan hantian. Bagaimana mungkin Raja Pengobatan tidak takut dengan perasaan ini? Jangan khawatir, aku tidak bisa memakanmu. Mengerucutkan bibirnya, hantian mendengus sambil menatap wajah ketakutan Raja Pengobatan. Jika dua hari yang lalu, aku akan memakanmu. Namun, sekarang Saudara Wang Chen ada di sini, saya tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya melawan saya. Lalu, melihat Wang Chen, hantian tersenyum. Mengumpulkan. Begitu suaranya turun, tangan hantian membentuk segel. Dalam sekejap mata, cahaya tak berujung bersinar. Garis-garis yang menutupi tubuh Raja Pengobatan menghilang dalam sekejap mata. Jaring surgawi yang mengikat Raja Pengobatan telah diambil pada saat ini. Fiuh! Saat kurungan itu hilang, Raja Pengobatan menghela nafas lega. Astaga! Astaga! Kemudian, dia dengan waspada melirik hantian, yang sangat haus. Sosoknya melintas saat dia berlari menuju Wang Chen. Haha! Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan senyum. Raja Pengobatan, apa yang harus Wang Chen katakan tentang dia? Orang ini? Tidak apa-apa. Setelah sekian lama, Wang Chen berkata, Hef! Tentu saja tidak apa-apa. Lupakan, kali ini, aku akan memaafkanmu karena menghianatiku. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan berteman denganmu lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya, mendengus. Nada suaranya yang kekanak-kanakan membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Matanya berbinar saat dia dengan sengaja memasang postur yang mulia. Setelah mengatakan itu, dia berdiri di samping Wang Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kata-kata Raja Pengobatan membuat Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Meskipun kata-kata Raja Pengobatan sungguh luar biasa, namun, Wang Chen tahu bahwa kata-kata ini berarti hubungan di antara mereka telah benar-benar berubah. Ayo kita minum. Sesaat kemudian, Wang Chen membawa Raja Pengobatan ke sisi hantian sambil tersenyum. Hahaha, bagus, ayo minum seribu cangkir, jangan pulang sampai kita mabuk. Mendengar perkataan Wang Chen, hantian tertawa. Saat minum bersama sahabat, seribu cangkir saja tidak cukup. Hari ini, mereka tidak akan pergi sampai mereka mabuk. Kemudian, di bawah pimpinan hantian, mereka berdua menuju ke dalam hutan. Apakah dia mati? Sementara Wang Chen dan hantian bergandengan tangan, di sisi lain, ratusan mil jauhnya, Silverwing mengerutkan alisnya. Dia melihat aura pertarungan di kejauhan, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Pertempuran telah usai, auranya telah hilang. Sebelumnya, manusia itulah yang bertarung dengan hantian. Silverwing yakin akan hal ini. Sekarang setelah pertempuran selesai, apakah manusia itu mati? Saya perak sangat penasaran. Secara logika, berkelahi dengan hantian. Manusia itu pasti akan mati. Jika manusia itu benar-benar mati, niscaya itu akan menjadi yang terbaik bagi Silverwing. Namun, dia tidak tahu kenapa dia masih sedikit khawatir. Sialan hantian, saya harap Anda bisa membunuhnya. Menyipitkan mata, Silverwing bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menghela nafas. Saya masih harus kembali ke keluarga dan meminta leluhur untuk memastikannya. Keluarga tidak akan melepaskan kematian kakak ketiga dan kakak keempat. Setelah sekian lama, begitu dia selesai berbicara, sosok Yin Yi tiba-tiba melintas di kejauhan. Keluarga Silvermoon adalah targetnya. Jauh di dalam hutan, di depan sebuah gua kuno, Wang Chen dan hantian berhenti. Saudaraku, ini adalah rumah guaku. Haha, kamu tinggal di sini untuk berkultivasi. Aku akan membeli anggur dan makanan enak. Malam ini, kita akan minum sampai mabuk. Melihat Wang Chen, kata hantian. Wang Chen terluka parah, jadi setelah pertempuran dengannya, hantian tahu dengan jelas bagaimana keadaan tubuhnya. Sekarang, masalah mendesak yang ada adalah membantu Wang Chen pulih. Kemudian mereka minum sampai mabuk. Setelah menenangkan Wang Chen, hantian berbalik dan meninggalkan gua sekali lagi. Aura bumi yang kental. Di dalam gua, begitu Wang Chen mulai berkultivasi, dia melongo. Aura di tubuhnya bergerak, menarik energi tak berujung dari dunia luar. Pada saat ini, Wang Chen merasakan momentum yang sangat kuat dari bumi yang tebal. Itu beberapa kali lebih tebal dari tempat lain. Ini mengejutkan Wang Chen. Pada saat yang sama, dia sangat senang. Ini seharusnya menjadi tempat bercocok tanam dengan kekuatan bumi padat yang selama ini dia cari, bukan? Siapa sangka setelah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, seseorang akan menemukannya bahkan tanpa mencarinya. Jika dia bisa berkultivasi di sini untuk sementara waktu, Wang Chen percaya bahwa pohon muda tanah tebal di tubuhnya akan tumbuh. Saat itu, kekuatannya akan ditingkatkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Baiklah, aku akan berkultivasi di sini sebentar. Wang Chen mengambil keputusan. Tidak. Namun, sebelum Wang Chen bisa berkultivasi, Raja Apoteker tiba-tiba berkata. Apa yang salah? Wang Chen bertanya sambil melihat ramuan raja yang muncul dari tanah. Tempat ini tidak benar. Ini bukanlah asal mulaki tanah tebal. Saya bisa merasakan ki tanah tebal di sini, tapi dari kejauhan. Itu tidak cukup tebal. Seharusnya ada tempat lain dengan ki tanah tebal yang lebih tebal. Sementara Wang Chen ragu, Raja Apoteker mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Apa? Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen terkejut. Kibumi tebal di tempat ini sangat tebal. Ini mengejutkan Wang Chen. Bukankah ini tanah asal? Menurut kata-kata Raja Pengobatan, aura tanah tebal di sini hanyalah sebagian energi yang bocor dari tanah asal yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, pemandangan seperti apa yang akan menjadi sumber aslinya? Sumber kikaya macam apa yang ada di sisi itu? Wang Chen penasaran dan penuh harap. Namun, dimanakah origin groundnya? Wang Chen memandang Raja Apoteker. 2206. Aku akan mencarinya lagi. Ki di tempat ini sepertinya sedang terganggu. Sulit untuk menemukan sumbernya. Namun, saya yakin dalam beberapa hari, akan ada beberapa petunjuk. Anda bisa berkultifasi di sini untuk saat ini. Tidak perlu cemas. Raja Pengobatan berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum. Sekarang Raja Pengobatan setia, lebih mudah baginya untuk berbicara. Hal ini membuat Wang Chen merasa usahanya kali ini tidak sia-sia. Setidaknya, kesenjangan antara keduanya telah dihilangkan. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Upaya seperti itu tidak sia-sia. Huh, jangan mengira aku membantumu. Saya membantu diri saya sendiri. Aku sudah menghabiskan banyak energi di bawah tanah terkutuk itu. Saya juga membutuhkan kitanah tebal yang sangat murni untuk mengolah dan mengisinya kembali. Tampaknya telah merasakan pikiran Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia mengerutkan kening dan berkata, Oh, benar, aku lupa memberitahumu sesuatu. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen berusaha menahan senyumnya. Apa itu? Wang Chen bertanya. Adapun kata-kata Raja Pengobatan sebelumnya, Wang Chen langsung mengabaikannya. Anak ini, meskipun masih muda, dia cukup keras kepala. Saya bisa melarikan diri dari hantian terkutuk itu karena saya menemukan tempat yang bagus. Yao Wang mengungkapkan senyum bangga. Tempat apa yang bagus? Bagi Raja Pengobatan yang mengatakan bahwa itu adalah tempat yang bagus, itu tentu saja bukan tempat yang biasa. Ketertarikan Wang Chen terguncang. He he, kamu mau tahu? Tolong aku, tolong aku. Hahaha. Melihat ekspresi penasaran di wajah Wang Chen, Yao Wang tertawa puas. Dia sepertinya lupa bahwa satu jam yang lalu, dia hampir dimakan oleh seseorang. Orang ini. Wang Chen memutar matanya, saudara hantian sepertinya sangat tertarik padamu. Berbicara tentang ini, Wang Chen berkata sambil berpikir, saya mendengar bahwa Anda adalah hadiah dari surga. Ini sangat bagus untuk seniman bela diri. Apalagi saya seorang seniman bela diri yang melatih tubuhnya. Sepertinya saya berada pada tahap hambatan dalam melatih tubuh saya. Jika, Wang Chen menyipitkan matanya saat dia berbicara. Brengsek, Anda. Kata-kata Wang Chen menyebabkan wajah Raja Pengobatan berubah. Seolah ekornya diinjak, dia hampir melompat. Dasar orang terkutuk, kamu. Kamu berani mengancamku. Bajingan, tidak manusiawi. Wajah Raja Pengobatan memerah saat dia mengerutu dengan marah. Melihat ini, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Lupakan saja, biarku beritahu padamu. Dasar orang tak berperasaan. Ingat, kamu berhutang budi padaku lagi. Kemudian, sambil mendengus, Raja Pengobatan berkata dengan sedih, Ruang magma bawah tanah. Ada aura panas dan aura lahar yang pekat. Hanya itu yang dikatakan Yao Wang. Hai. Namun, setelah mendengar kata-kata Yao Wang, mata Wang Chen membelalak. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi sepertinya tidak banyak gunanya. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang ingin diungkapkan oleh Raja Pengobatan? Magma bawah tanah, aura panas. Bukankah ini kekuatan api yang mengamuk dari lima elemen? Di dunia mata laut ini, Wang Chen merasa bahwa kekuatan api mengamuk dari lima elemen sangatlah langka. Seolah-olah lima elemen di ruang ini telah kehilangan keseimbangan. Meskipun lima elemen sangat langka di dunia luar, mereka selalu seimbang. Di sisi ini, hampir ditempati oleh kekuatan air benih. Lalu, itu adalah gaya bumi tebal. Hal ini membuat Wang Chen sangat bingung. Ruang seperti ini seharusnya sudah lama runtuh. Kemudian, di bawah bimbingan Hai Saoyuan, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Di dunia ini, pasti ada kekuatan raging fire, kekuatan sky metal, dan kekuatan life wood. Hanya saja dia tidak menemukannya. Sekarang, kata-kata Raja Pengobatan membuat mata Wang Chen berbinar. Dia sepertinya telah melihat keindahannya. Sumber dari kekuatan api mengamuk. Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan cemas. Sumber apa? Berhenti bermimpi. Melihat mata Wang Chen berbinar, Raja Pengobatan mendengus. Namun, sudut mulutnya dengan cepat menunjukkan sedikit senyuman. Meski itu bukan sumber kekuatan raging fire. Namun, kekuatan raging fire di sana pasti tidak kalah dengan dunia luar. Ia jauh lebih kuat daripada dunia luar. Keberadaan magma dan kekuatan api yang mengamuk memungkinkan Anda untuk berkultivasi dalam jangka waktu tertentu. Ada pun sumber kekuatan raging fire. Saya yakin dunia ini pasti memilikinya. Hanya saja tidak mudah untuk menemukannya. Anda harus mengembangkan kekuatan bumi tebal untuk saat ini. Pada saat itu, meskipun Anda tidak menemukan sumber dari api yang mengamuk, itu masih memungkinkan Anda untuk bertahan selama jangka waktu tertentu. Paling-paling, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat menemukan sumber api yang mengamuk. Terlebih lagi, Hantian seharusnya mengetahui sesuatu. Raja Pengobatan Merenung. Ya, itu benar. Kata-kata Raja Pengobatan membuat Wang Chen menganggupkan kepalanya. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mendapat banyak hal hari ini. Wang Chen juga sangat percaya diri dengan kultivasinya sendiri saat ini. Dengan petunjuk ini, setidaknya dalam waktu singkat, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan kultivasinya sama sekali. Aku akan pulih dari lukaku dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen berkata langsung. Luka di tubuhnya menghalangi dia untuk memikirkan lebih banyak hal. Baiklah, saya juga ingin pulih. Raja Pengobatan mendengus. Meskipun ini bukanlah sumber kekuatan bumi tebal. Namun, dari waktu ke waktu, ada jejak energi kekuatan tanah tebal murni, yang cukup untuk dinikmati oleh Raja Pengobatan. Saat suaranya jatuh, di dalam gua besar, Raja Pengobatan masing-masing menemukan sudut dan mulai berkultivasi. Hua Hua Hua. Energi di tubuhnya mengalir, dan energi dari dunia luar melonjak masuk. Kekuatan air benih, kekuatan bintang-bintang. Dengan kerja sama kedua energi ini, tubuh Wang Chen pulih dengan cepat. Dengan kekuatan tubuh dan tingkat kehalusan tubuh Wang Chen saat ini, cedera ini bukanlah masalah besar baginya. Hanya dalam dua jam, luka Wang Chen hampir pulih. Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, dia menyipitkan mata, melihat hantian belum kembali, lalu memasuki tingkat kultivasi yang lebih dalam. Kekuatan bumi tebal bergulir tanpa henti. Kali ini, Wang Chen mulai memobilisasi kekuatan tanah tebal. Kekuatan tanah tebal yang tak terbatas mengalir masuk, membuat Wang Chen merasa seperti telah menyatu dengan bumi. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya kuning gelap di sekelilingnya perlahan berkedip. Seiring dengan budidaya, tubuh Wang Chen tanpa sadar telah memadatkan lapisan tipis baju besi tanah tebal. Ini adalah manifestasi dari kekuatan bumi tebal yang mengembun hingga tingkat tertingginya. Di tempat ini, kekuatan bumi tebal sungguh luar biasa. Itu puluhan kali lebih kuat dari dunia luar, bahkan seratus kali lebih kuat. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ini. Saat Wang Chen tenggelam dalam kultifasinya, sosok Hantian muncul di dalam gua. Melihat situasi Wang Chen saat ini, Hantian membuka matanya lebar-lebar. Kekuatan bumi yang tebal. Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bukankah orang ini mengendalikan kekuatan air benih? Bagaimana bisa? Dalam pertempuran sebelumnya, Hantian jelas merasakan kekuatan air benih di tubuh Wang Chen. Dalam pertempuran itu, meskipun kekuatan air benih yang ditunjukkan Wang Chen tidak terlalu kuat, setidaknya itu adalah pencapaian kecil. Tapi setidaknya itu adalah pencapaian kecil. Siapa yang mengira bahwa dia akan melihat Wang Chen mengolah kekuatan bumi tebal sekarang? Seorang kultifator dengan dua kekuatan lima elemen. Setelah terkejut, Hantian memaksakan senyum. Saudara ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Hantian bergumam pada dirinya sendiri. Tapi aku suka itu. Haha. Segera, Hantian tertawa terbahak-bahak. Senyumannya membawa sedikit kegembiraan. Kekuatan bumi yang tebal, karena Hantian juga seorang kultifator kekuatan tanah tebal. Meskipun dia adalah seorang kultifator tubuh murni. Namun, ketika tubuhnya mencapai tingkat tertentu, dia juga bisa menyentuh kekuatan lima elemen. Itu hanya sedikit berbeda dari Ki Refiners. Para penyuling Ki menyerap kekuatan lima elemen untuk mereka gunakan sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam Yuan Ki mereka. Namun, penggarap tubuh menyerap kekuatan lima elemen dan mengintegrasikannya ke setiap sudut tubuh mereka. Mereka dengan keras menggerogoti setiap sudut tubuh mereka. Jadi, bagi penggarap tubuh, kekuatan lima elemen juga sangat penting. Itu juga bisa menentukan tinggi pertumbuhannya. Tentu saja, perbedaan terbesar adalah pengakuan kedua belah pihak. Para penyuling Ki mengenali kekuatan lima elemen terkuat, yang tidak diragukan lagi adalah kekuatan logam surga dan kekuatan api mengamuk. Karena kedua kekuatan ini adalah yang paling kejam. Begitu digunakan, kehancuran yang ditimbulkannya benar-benar mengerikan. Namun, bagi penggarap tubuh, kekuatan terkuat adalah kekuatan tanah tebal dan kekuatan logam surga. Para penggarap tubuh juga menyukai kekuatan sombong dari kekuatan heaven metal. Namun, kekuatan tanah tebal adalah pilihan pertama bagi penggarap tubuh. Karena begitu kekuatan tanah tebal diredam, penguatan tubuh tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, kekuatan bumi tebal memiliki hubungan mutlak dengan segalanya. Berdiri di tanah, seseorang dapat merasakan toleransi yang tak terbatas. Ini jarang terjadi dan berharga bagi penggarap tubuh. Karena ketika penggarap tubuh mencapai ketinggian absolut dan memasuki alam semesta, rasa sakit yang dibawa oleh penggarap tubuh tidak terbayangkan. Pada saat ini, efek gaya bumi tebal sangat berharga. Itu bisa memainkan peran pendukung yang sangat baik. Itu lebih baik daripada kekuatan lima elemen manapun. Jadi, ketika hantian melihat Wang Chen memiliki kekuatan tanah tebal dari kekuatan lima elemen, dia terkejut. Saudara laki-lakinya ini memiliki masa depan yang tidak terbatas. Para penyulingki kuat, dan penggarap tubuh juga kuat. Selain itu, ia mengandung kekuatan bumi tebal. Tinggi badannya di masa depan pasti tidak biasa. Kakak hantian. Saat hantian menghela nafas dengan emosi, suara Wang Chen terdengar. Wang Chen, yang sedang berkultivasi, merasakan aura hantian dan berhenti berkultivasi. Hahaha, saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan menjadi seorang penggarap kekuatan tanah tebal. Cek, cek, cek. Seseorang yang mengolah dua elemen adalah seorang jenius. Melihat Wang Chen terbangun, hantian tertawa. Haha, kakak, kamu menyanjungku. Mendengar perkataan hantian, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Kakak, kamu juga seorang penggarap kekuatan bumi tebal, kan? Wang Chen bertanya. Dalam pertempuran sebelumnya, Wang Chen jelas merasakan kekuatan bumi tebal milik hantian. Ditambah lagi, hantian telah memilih tempat tinggal gua. Semuanya sudah cukup jelas. Haha, kekuatan bumi yang tebal. Anda harus meningkatkan kekuatan bumi tebal sesegera mungkin. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi penggarap tubuh Anda. Menggosok kepalanya, hantian berkata dengan suara rendah. Ayo, kita minum. Lalu, dia tidak melangkah lebih jauh. Sambil mengocok dua botol minuman keras di tangannya, hantian berkata sambil tersenyum, mari kita bicara sambil minum. 2207. Saudaraku, setelah kamu memasuki alam semesta, kecepatan kultifasimu akan meningkat pesat. Namun, bahaya mengintai di setiap sudut. Di alam semesta, ada banyak orang seperti orang yang mengejarmu hari itu. Meskipun jumlah ahli pemurnian tubuh telah berkurang sejak era abadi, namun masih banyak dari mereka. Namun, jumlahnya masih banyak di seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap kali Anda berkultifasi, Anda harus lebih berhati-hati. Melihat Wang Chen, hantian meneguk minuman keras dan berkata dengan suara rendah. Lagi pula, kamu perlu meningkatkan kekuatan tanah tebal secepat mungkin. Dengan kekuatan tanah tebal sebagai pemorbanan, jalan pemurnian tubuh Anda akan lebih panjang. Kemudian, hantian perlahan menjelaskan manfaat kekuatan tanah tebal bagi para ahli pemurnian tubuh. Jadi, begitulah adanya. Mendengar kata-kata hantian, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan pemurnian tubuh. Kekuatan bumi yang tebal, ki bumi, menggabungkan matahari bumi ke dalam tubuh seseorang, bekerja sama dengan kekuatan bintang untuk memurnikan tubuh. Tentu saja, efek pemurnian tubuh adalah dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Pada saat yang sama, setelah berbicara dengan hantian, Wang Chen mendapatkan lebih banyak hasil panen. Misalnya, dia sekarang mengetahui kekuatan badan pemurnian bintang. Sebelum ahli pemurnian tubuh biasa memasuki alam semesta, jalan pemurnian tubuh mereka terutama mengandalkan energi esensi langit dan bumi. Hanya ketika mereka memasuki alam semesta barulah mereka dapat menyempurnakan kekuatan bintang. Bahkan jika itu adalah teknik Vingot Body Tempering, jumlah energi bintang yang bisa diserap seseorang sebelum melangkah ke alam semesta sangatlah kecil. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan tempering bintang-bintang? Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah membangun fondasi yang kokoh. Pencakar langit menjulang dari tanah. Dengan dasar yang kokoh, tinggi badan Wang Chen tidak terbayangkan. Perkenalan hantian memberi Wang Chen pemahaman yang lebih dalam tentang badan pemurnian bintang. Pada saat yang sama, pada hari ini, Wang Chen akhirnya mengerti. Ternyata setelah mencapai lapisan ke-10 kekuatan bintang, dia tidak membutuhkan jalan. Dia membutuhkan Wang Chen untuk menjelajahi alam semesta sendirian. Itu adalah jalannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Benar, kakak, kekuatan tanah tebal di sini sangat tebal. Raja pengobatan berkata bahwa dia merasakan kekuatan tanah yang tebal. Apa kamu tahu di mana itu? Setelah merenung sejenak, Wang Chen menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Raja pengobatan mengatakan bahwa dia merasakan asal bumi yang tebal, tetapi tampaknya aktivitas kita telah terganggu, dan dia tidak dapat menemukannya. Hal ini menggelitik minat Wang Chen. Asal usul bumi yang tebal. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian meletakkan toples anggur di tangannya, ya. Saat itu, orang tua saya juga menyebutkan masalah ini. Sayangnya, dia tidak banyak bicara. Tidak apa-apa jika saya tinggal di sini dan berkultivasi. Adapun sumber tanah tebal, saya sudah mencoba berkali-kali, namun tetap tidak dapat menemukannya. Hantian mengerutkan alisnya. Tapi, hehehe, saudaraku, mungkin kita masih punya harapan. Sebagai seorang penggarap kekuatan tanah tebal, bagaimana mungkin Hantian tidak berkeinginan untuk menemukan asal tanah tebal? Jika mereka bisa mengolahnya, kecepatan kultivasi mereka mungkin meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Bagaimana mungkin Hantian tidak tertarik dengan manfaat budidaya seperti itu? Sayangnya, saat itu, dia sendirian dan sulit menemukannya. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Setelah mengatakan itu, Hantian menolek keraja apoteker. Matanya berkedip dengan cahaya cemerlang. Kamu, kenapa kamu menatapku? Kamu, jangan bilang kamu ingin memakanku. Merasakan mata Hantian. Pada saat ini, bel alarm di hati raja apoteker berbunyi nyaring. Dia secara naluriah menyingkir, wajahnya waspada saat dia melihat Hantian. Hahaha. Mendengar raja pengobatan, Hantian tertawa. Tampaknya anak kecil ini masih memikirkan masalah itu beberapa hari yang lalu. Aku tidak akan memakanmu. Tapi, jika kamu tidak mendengarkanku, aku tidak keberatan memakanmu. Hantian berkata sambil tersenyum. Sialan, dasar B asteris jingan. Mendengarkan Hantian, raja pengobatan memarahinya. Lalu, dia mengerutkan bibirnya dan mendengus, apa yang ingin kamu lakukan. Katakan saja. Kata-kata Hantian sangat jelas. Bagaimana mungkin raja pengobatan tidak mengetahui apa yang dipikirkan Hantian. Untuk menemukan asal, aku harus mengandalkanmu. Makhluk spiritual alami seperti Anda memiliki kepekaan bawaan terhadap lima elemen langit dan bumi. Dan Anda, Anda bisa pergi jauh ke bawah tanah. Kalau tidak salah, asalnya seharusnya berada seribu meter di bawah tanah. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menemukannya. Jika Anda dapat menggali ribuan meter ke dalam tanah dan mencari dengan cermat, Anda mungkin dapat menemukan origin ground. Pada saat itu, ketika Saudara Wang Chen dan saya pergi ke sana untuk berkultivasi, kami akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dan Anda, sebagai raja pengobatan, saya tidak perlu menjelaskan manfaat esensi bumi kepada Anda. Hantian berkata perlahan. Mendengarkan Hantian, raja pengobatan menghela napas lega. Tentang ini. Bahkan jika Hantian tidak mengatakannya, dia akan tetap mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Terlebih lagi, apakah dia punya pilihan sekarang? Memikirkan hal ini, raja pengobatan mengerutkan bibirnya. Mengerti. Namun, aura itu sepertinya telah terganggu. Saya khawatir tidak mudah menemukannya. Raja pengobatan merenung. Tidak masalah. Ini hanya perlu beberapa hari lagi. Hantian berkata dengan acuh tak acuh. Berbicara tentang ini, wajah Hantian menjadi serius. Kami punya waktu paling lama satu tahun. Jika kita tidak dapat menemukan apapun dalam satu tahun, kita tidak punya cara lain. Mata Hantian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Satu tahun. Mendengar Hantian, wajah Wang Chen berubah. Dia bisa merasakan banyak hal dari kata-kata itu. Apakah ini medan perang? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Medan perang. Itu benar. Itu adalah medan perang. Paling lama dalam satu tahun, medan perang milik kelompok Wang Chen akan ditutup. Satu bulan yang lalu, Wang Chen merasakan aura pembukaan medan perang. Perasaan yang sangat halus. Itu adalah panggilan dari Great Way. Namun, pemanggilan ini belum mencapai tingkat tekanan. Namun, satu tahun kemudian, medan perang ini akan ditutup. Di luar medan perang, semua ahli di alam kekuatan dewa akan dihancurkan. Itukah yang dibicarakan Hantian? Mungkinkah para ahli mata laut juga akan memasuki medan perang? Ketertarikan Wang Chen terguncang. Medan perang? Ya, saudaraku, sepertinya kamu juga merasakannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian memaksakan senyum. Medan perang tertinggi telah ditutup. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki medan perang itu. Medan perang milik kita sudah dimulai sebulan yang lalu. Saya tidak tahu betapa gilanya dunia luar. Anda dan saya tidak dapat menghindari bencana ini. Di medan perang, hidup dan mati sulit ditentukan. Jika Anda dan saya tidak meningkatkan kekuatan kita, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya besar. Hantian berkata dengan suara rendah. Tapi mata laut. Wang Chen mengerutkan kening, bingung. Mata laut. Terus, saat medan perang terbuka, tidak ada seorang pun di langit atau di darat yang bisa melarikan diri. Mata lautku tidak terkecuali. Hantian berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, beberapa bulan yang lalu, ahli mata laut saya yang sebenarnya telah pergi. Di antara mereka, itu termasuk ayahku. Tentu saja, para ahli dari keluarga Silver Moon juga pergi. Haha, kalau tidak, menurutmu kamu bisa bertahan sampai sekarang. Silver Elder mengendalikan pegunungan Silver Moon. Keluarga Silver Moon mengirim leluhur yang kuat untuk membantunya. Karena kepergiannya, Anda memiliki kesempatan untuk membunuh Silver Elder. Jika tidak, Hantian tidak melanjutkan setelah mengatakan itu. Namun, makna kata-katanya sudah jelas. Mendengarkan Hantian, hati Wang Chen tenggelam. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pada saat ini, Wang Chen merasa beruntung. Jika apa yang dikatakan Hantian benar, jika leluhur yang kuat itu masih berada di pegunungan Silver Moon, Wang Chen akan berubah menjadi abu, bukan? Jika itu masalahnya, bagaimana Wang Chen bisa berdiri di sisinya? Dia harus mengakui bahwa keberuntungan Wang Chen tidak buruk. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tampaknya generasi kita tidak bisa lepas dari nasib memasuki medan perang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Namun, dia berhenti sejenak, saat Wang Chen mengerutkan kening lagi. Apakah kalian memasuki medan perang di zaman Purbakala dan zaman Purbakala Tengah? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Hantian mengangguk. Hal ini membuat Wang Chen semakin skeptis. Tapi kenapa aku belum mendengar kalau suku laut dan kalian memasuki medan perang? Wajah Wang Chen penuh rasa ingin tahu. Medan perang waktu Purbakala dan medan perang waktu Purbakala Tengah. Wang Chen telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu di kediaman Gua Dewa Sejati untuk pergi ke sana. Namun, dia belum menemukan suku laut atau ras lainnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada informasi yang disembunyikan dari sejarah? Disembunyikan oleh Dewa Sejati? He he, entahlah. Namun, orang tuaku pernah ke medan perang zaman Purbakala Tengah. Dikatakan bahwa medan perang waktu Purbakala Tengah tidak terbatas, dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir ada terlalu banyak informasi yang hilang. Apalagi sejarah selalu menyembunyikan terlalu banyak kenangan. Bahkan orang tuaku tidak ingat banyak. Namun, saya yakin dia pernah ke medan perang. Han Tian berkata perlahan. Sepertinya ada banyak hal yang hanya bisa kita ketahui saat kita memasuki medan perang. Wang Chen berkata dengan lembut. Tentu saja. Han Tian mengangguk. Namun, sebelum kita memasuki medan perang, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Kalau tidak, kita tidak akan mempunyai pijakan. Kita bahkan mungkin akan segera mati. Han Tian melanjutkan. Apakah medan perangnya seburuk itu? Wang Chen sekali lagi dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Medan perang yang dialami tidak seburuk ini. Namun, menurut Han Tian, medan perang ini penuh dengan bahaya di mana-mana. Hal ini membuat Wang Chen semakin ragu. Pada saat ini, ketertarikan Wang Chen terguncang. Wang Chen sepertinya telah membuka dunia baru baginya. Apa yang dia pelajari di Gua Kediaman Dewa Sejati hanyalah sebuah sudut sejarah. Masih banyak lagi sejarah indah yang masih tertutup debu. Mungkin, Dewa Sejati hanya ingin dia mengalaminya. Dia hanya ingin dia menontonnya. Mungkin, Wang Chen belum pernah mengalami medan perang yang sangat kejam. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Han Tian, menunggu jawabannya. Saat kekuatannya meningkat dan orang-orang yang ditemuinya menjadi lebih kuat, Wang Chen mengetahui lebih banyak sejarah. 2208. Kakak Han Tian, apakah kamu tahu sesuatu? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, merasa telah tertipu oleh terlalu banyak informasi. Pada saat ini, Wang Chen merasakan bahwa dunia yang lebih megah akan terbentang di hadapannya. Aku, aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Seberapa kuat medan perangnya, bahkan aku tidak tahu. Orang tuaku tidak tahu. Namun, saya tahu bahwa dengan kekuatan kami saat ini, kami hanya akan menjadi biasa-biasa saja jika kami masuk. Kami bahkan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Han Tian menyipitkan mata dan berkata, nada suaranya sangat serius saat ini. Bahkan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia menghirup udara dingin dan berseru tak percaya. Perlu diketahui bahwa Wang Chen menganggap kekuatannya tidak buruk. Meski kekuatannya belum mencapai puncaknya. Namun, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih bisa membunuh ahli matahari murni tahap akhir biasa. S. Untuk Han Tian. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan ahli Pikpure Sun biasa tidak bisa bersaing dengannya. Bahkan ahli matahari murni tahap akhir dengan lima elemen mungkin tidak mampu menghadapi Han Tian. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah dia dianggap biasa-biasa saja? Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Orang seperti apa yang bisa dianggap ahli di medan perang? Ya, orang biasa-biasa saja bahkan tidak bisa dipertimbangkan. Saat Wang Chen masih bingung, Han Tian berkata dengan tegas. Mustahil. Sekarang, para ahli yang tiada taranya telah memasuki medan perang tertinggi. Medan perang yang Anda dan saya masuki tidak dapat disebutkan sama dengan medan perang tempat mereka berada. Tanpa para ahli yang tiada taranya, dengan kekuatan kakak Han Tian, Han Tian, pasti ada tempat untukmu. Wang Chen merenung. Jika ahli seperti Lin Zhan tidak pergi dan memasuki medan perang tertinggi, jumlah ahli top tidak akan ada habisnya. Mungkin, dalam keadaan seperti itu, jika Han Tian mengatakan bahwa mereka hanyalah orang biasa-biasa saja, Wang Chen tidak akan berkata apa-apa. Namun, semua ahli itu telah pergi. Berapa banyak ahli yang bisa melawan orang-orang setingkat Han Tian? Ini mungkin bukan yang terbaik. Namun, ia harus memiliki pijakan. Salah. Namun, sebelum Wang Chen selesai, Han Tian menyela Wang Chen. Kamu dan aku hanyalah katak di dasar sumur. Dunia ini sangat besar. Han Tian memandang Wang Chen, suaranya lemah. Lalu, dia mengganti topik, menurutmu aku sangat kuat. Itu hanya karena Anda terlalu sedikit menemui pakar. Lupakan medan perang yang tak terbatas. Ada juga dunia yang luas. Hanya di mata lautanku saja, ada banyak orang yang bisa menindasku. Kalau bukan karena orangtuaku masih memiliki martabatnya. Saya khawatir ada banyak orang di klan Silvermoon yang dapat menghancurkan saya. Belum lagi siai yang besar. Di antara mereka, ada lebih dari seratus orang yang bisa menghancurkanku. Aku ini apa? Bakat, saya jelas tidak berada di puncak. Kekuatan, itu bahkan lebih mustahil lagi. Jika hal ini sudah terjadi di dalam mata laut, bagaimana dengan dunia di luar mata laut? Bagaimana dengan medan perang? Hantian berkata perlahan. Nada suaranya menjadi semakin berat. Dunia luar, mungkin jumlah pakarnya tidak sebanyak yang Anda kira. Wang Chen bergumam. Ada begitu banyak ahli di dalam mata laut. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan dan mencengangkan Wang Chen. Tapi bagaimana dengan dunia luar? Wang Chen tidak berani mengatakannya. Bagaimana dengan benua langit yang mendalam? Di antara para ahli yang diketahui Wang Chen, tidak banyak yang bisa melawan Hantian. Kakak Hantian, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Kata Wang Chen. Saya tidak bersikap rendah hati. Kamu masih terlalu kecil. Jika Anda belum pernah mengalami pertempuran hebat, Anda tidak dapat membayangkan betapa hebatnya pertempuran tersebut. Jika Anda belum pernah mengalami ribuan badai, Anda tidak akan tahu betapa menakjubkannya dunia ini. Hantian menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen, yang hendak berbicara, dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Wang Chen. Hantian menyipitkan mata. Jika Anda belum pernah melihat mata laut, tahukah Anda betapa kuatnya dunia kecil ini? Pernahkah Anda ke medan perang neraka tanpa batas? Pernahkah Anda terjerumus ke jalan kematian? Pernahkah Anda ke kota surga tanpa batas? Hantian berkata perlahan. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan hati Wang Chen bergetar hebat saat ini. Medan perang neraka tanpa batas. Tempat macam apa itu? Kota surga. Apakah itu tempat yang dia kunjungi di api penyucian? Wang Chen mengerutkan kening. Dunia ini bukan hanya dunia kita. Dunia ini milik banyak orang. Mata laut, Benua Langit Misterius, Dunia Iblis, Benua Bulan Merah. Ada banyak dunia kecil yang tidak Anda ketahui. Berapa banyak ahli yang ada di dunia tersebut? Tahukah kamu? Biarpun itu hanya benua langit misterius. Orang bilang benua langit misterius itu lemah, tapi tahukah Anda seberapa kuatnya? Apalagi dunia iblis? Tahukah Anda bahwa pada hari mata samudera saya tertutup, tiba-tiba ada lebih dari 100 seniman bela diri yang kuat. Banyak dari mereka bahkan telah memasuki alam dewa surgawi. Namun, saya tidak tahu tentang mereka. Mereka sudah tidur begitu lama. Mereka sedang menunggu medan perang itu. Bagaimana orang seperti kita bisa memahami orang seperti itu? Bagaimana kita bisa menolaknya? Hantian menghela nafas dengan emosi. Mendengarkan hantian, Wang Chen tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Itu benar. Benua Langit Misterius juga memiliki pejuang yang tertidur. Dalam dua tahun terakhir, para pejuang yang muncul sangatlah menakutkan. Jika ada prajurit yang tertidur menunggu mereka, itu akan menjadi yang paling menakutkan. Jadi, kompetensi mereka bukanlah masalah besar. Namun, Wang Chen tidak menganggap melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah besar. Juga, para ahli di medan perang tanpa batas. Mungkin Anda belum tahu kalau ada penduduk asli di medan perang itu. Mereka lahir dan besar di sana. Masing-masing dari mereka sangat tangguh. Atau, mereka adalah ahli surga tanpa batas yang terpaksa tinggal di medan perang itu. Dulu, kekuatan mereka sudah tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun berkultifasi di medan perang itu, mereka mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Berapa tingginya sekarang? Itu bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan. Han Tian menambahkan. Orang Aborigin. Kata-katanya membuat pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras. Dia teringat pertemuannya di hari pertama dia memasuki mata laut. Lan Hai, yang mulia perak, mereka semua adalah penduduk asli. Penduduk asli di mata laut, termasuk Han Tian. Jika penduduk asli di mata laut begitu kuat, bagaimana dengan medan perang? Memang benar, gua tempat tinggal Dewa Sejati telah menyembunyikan banyak informasi. Ada penduduk asli di medan perang. Wang Chen tidak mengetahui hal itu. Namun, Wang Chen kembali sadar setelah berpikir sejenak. Gua tempat tinggal Dewa Sejati telah mengirimnya ke medan perang Purbakala dan medan perang tengah. Tindakan yang menantang surga hanya untuk membiarkan dia melakukan kontak pertama dengan medan perang. Dengan kompetensi Wang Chen, jika dia bertemu dengan para ahli itu, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Mungkin, Wang Chen telah dikirim ke tempat terlemah. Itulah satu-satunya cara memberi Wang Chen kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Lagipula, Dewa Sejati tidak ingin penerusnya mati, bukan? Memikirkan hal itu, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Kata-kata Han Tian membuat Wang Chen merasa seperti berada di dunia tanpa batas, dan pada saat yang sama, dia merasakan beban yang berat. Juga, Han Tian melanjutkan tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Menurut rumor yang beredar, ada banyak jenius mengerikan di medan perang itu. Kami mungkin tidak terlalu menjadi ancaman. Dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan itu, kami benar-benar biasa-biasa saja. Bisakah Anda bayangkan berapa banyak orang jenius yang bersembunyi di sana selama bertahun-tahun? Di setiap zaman, selalu ada orang-orang jenius yang tiada taraf. Dimanakah orang-orang jenius itu? Mereka akan muncul di medan perang. Orang tuaku sering berkata bahwa ketika dia memasuki medan perang, dia telah bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya. Dia telah memasuki alam dewa sejati tiga kali, dan kekuatannya telah melemah tiga kali. Dia telah memaksakan dirinya untuk menjadi sangat kuat. Orang tuaku juga pernah bertemu monster yang telah membantai ribuan orang di medan perang. Akhirnya, monster itu tetap berada di medan perang. Tahukah Anda berapa banyak orang seperti itu di luar sana? Jadi, kita bisa dianggap ahli. Kami hanya orang biasa-biasa saja. Saya khawatir jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai puncak, kita tidak dapat memiliki pijakan di medan perang itu. Itu semua yang aku tahu. Namun, saya dapat membayangkan bahwa dunia akan menjadi lebih menakjubkan lagi. Wajah hantian sangat serius. Lagi pula, ku dengar medan perang kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata hantian merangsang hati Wang Chen sekali lagi. Dia telah memasuki alam dewa sejati tiga kali, dan kekuatannya telah melemah tiga kali, hanya untuk membuat tubuhnya mencapai puncaknya. Keyakinan dan keberanian macam apa itu? Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi orang seperti itu. Menyapu jutaan orang di medan perang, betapa menakutkannya hal itu. Mendengarkan semua ini, hati Wang Chen menjadi lebih berat. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan secara samar-samar dunia yang sangat luas itu di benaknya. Semakin banyak, Wang Chen merasakan betapa tidak berartinya dia. Di dunia ini, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia memasuki dunia itu, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Wang Chen tidak berani membayangkannya. Sangat sombong. Pada saat ini, Wang Chen tersenyum paksa. Mungkin itu adalah mentalitasnya sebelumnya. Dan sekarang, kepercayaan diri Wang Chen terinjak-injak. Medan perang kali ini berbeda. Saya khawatir ini akan lebih berbahaya. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Chen menghela nafas. Harus seperti itu. Jadi, kamu dan aku masih terlalu lemah. Kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Terutama Anda, Anda telah mencapai puncak pemurnian tubuh, dan sekarang Anda telah memasuki alam semesta. Jika Anda dapat menyingkat bintang kehidupan, ditambah kemampuan pemurnian ki Anda, Anda akan mendapatkan kekayaan besar di masa depan. Mungkin, Anda bisa menemukan tempat di medan perang itu. Hantian memandang Wang Chen, menghela nafas. Masa depan Wang Chen jauh lebih cerah daripada masa depannya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mendengar kata-kata hantian, Wang Chen memaksakan senyum. Padatkan bintang kehidupan. Masa depan Wang Chen tidak jelas. Bagaimana bisa dengan mudah menyingkat Lifestar? Dan pemurnian ki. Alam yang murni terus-menerus dibatasi. Bagaimana Wang Chen bisa masuk dengan mudah? Dia telah mengeraskan tubuhnya secara ekstrim berulang kali, memadatkan esens kinya hingga ekstrim. Dia terus menantang batas kemampuannya. Namun, memasuki alam yang murni masih jauh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. He he, tidak sulit. Jika melihat wajah Wang Chen yang mendesah, hantian memutar matanya, memperlihatkan senyuman sinis. Disengaja atau tidak, dia melihat ke arah Raja Pengobatan. Pada saat ini, mata hantian penuh dengan rasa lapar. 2209. Pada saat ini, mata hantian beralih ke Raja Pengobatan. Matanya penuh keinginan. Sorot matanya membuat Yao Wang bergidik hebat. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Raja Pengobatan bertanya dengan gugup. Ditatap seperti itu, Raja Pengobatan merasakan bulu kuduknya berdiri. He he, jika kamu ingin memasuki level kondensasi bintang kehidupan, anak kecil ini akan sangat berguna. Hantian menyipitkan mata dan berkata dengan lembut. Gah. Mendengar kata-kata hantian, Raja Pengobatan gemetar hebat. Sialan. Dasar bajingan sialan. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan memakanku? Kenapa kamu masih? Raja Pengobatan meraung tidak puas. Bahkan Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Rupanya, hantian tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Raja Pengobatan. Bagaimanapun, harta karun sebesar itu ada tepat di depannya. Akan sulit baginya untuk melepaskannya. Aku tidak bilang aku akan memakanmu. Melihat reaksi keras Raja Pengobatan, hantian mengerutkan bibirnya dan mendengus. Lalu apa yang kamu inginkan? Raja Pengobatan bertanya dengan tidak puas. Mata hantian tidak memiliki niat baik. Saudaraku, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Mengabaikan ketidakpuasan Raja Pengobatan, hantian mengalihkan pandangannya ke Wang Chen, memperlihatkan senyuman. Apa itu? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Yah, anak kecil ini adalah Raja Pengobatan. Darahnya, he he, karena kamu bilang kami tidak bisa memakannya, kami tidak akan memakannya. Itu, bolehkah saya meminjam darah segar untuk digunakan? Saya baru saja mencapai ambang kritis dalam pemurnian tubuh saya. Jika saya bisa mendapatkan darah anak kecil ini, saya yakin saya bisa melangkah lebih jauh. Hantian berkata dengan malu-malu. Darah, kamu ingin aku menjadi bayi berdarah lagi. Tanpa menunggu hantian melanjutkan, Raja Pengobatan berteriak dan meraung. Sayang darah, sayang darah lagi. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan menjadi gila. Dia masih tidak bisa lepas dari nasib dibuli. Darah. Wang Chen juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Saat berikutnya, dia memandang Raja Apoteker dengan ekspresi aneh. Mengapa kamu tidak mengambil semangkup darah segar? Wang Chen tidak menolak permintaan hantian. Itu hanya semangkup darah. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen melakukan ini. Dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh Raja Pengobatan. Semangkup darah ini adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Yao Wang. Dibandingkan dengan kebaikan hantian kepada Wang Chen, semangkup darah bukanlah apa-apa. Kalian berdua bajingan. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Yao Wang dipenuhi kesedihan. Seperti yang diharapkan, dia tidak bisa lepas dari nasib ini. Melihat senyuman di wajah Wang Chen dan hantian, Yao Wang memiliki dorongan gila. Kedua orang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Benar saja, dia bukanlah orang baik. Berengsek, hanya satu mangkuk. Setelah sekian lama, melihat hantian hendak menerkamnya, Raja Pengobatan berkata dengan tidak puas. Dia tidak ingin mendorong hantian terlalu keras. Jika orang ini dipaksa terpojok, Yao Wang khawatir orang ini akan memakannya sekaligus. Jika itu masalahnya. Dibandingkan dengan itu, semangkuk darah, dia masih bisa menerimanya. Ini bukan pertama kalinya. Mengingat hari-hari ketika dia ditangkap oleh Wang Chen sebagai bayi berdarah, Raja Pengobatan masih meneteskan air mata dan ingus di wajahnya. Itu bukanlah kehidupan bagi manusia. Paling banyak, dia bisa minum tiga atau empat mangkuk darah sehari. Raja Pengobatan dipersiapkan untuk menjadi bayi berdarah. Hahaha. Mendengar Raja Pengobatan, hantian tertawa. Bagus. Satu mangkuk darah. Itu sudah cukup. Hantian berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, hantian sedang dalam suasana hati yang baik. Harta karun spiritual langit dan bumi. Itu adalah harta spiritual surga dan bumi yang nyata. Cukup berharga untuk mendapatkan semangkuk darah. Sayangnya dia tidak bisa memakannya. Namun, dengan semangkuk darah ini sebagai kompensasi, hantian merasa puas. Nak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Lalu, hantian menepuk dadanya dan tertawa. Ini, ini untukmu. Begitu suaranya turun, sebuah kotak kayu muncul di tangan hantian. Ini. Melihat kotak itu, Raja Pengobatan menjadi bingung. Apa itu? Namun, dengan sangat cepat, ekspresi yaoang sedikit berubah. Sungguh energi esensi yang kental. Itu, itu adalah energi inti dari kayu vitalitas. Anda. Kali ini, mata sang Raja Pengobatan membelalak. Saat dia menerima kotak kayu itu, Raja Pengobatan merasakan seberkas energi esensi kayu vitalitas datang darinya. Itu adalah energi dari asal. Energi ini hampir membuat pori-pori tubuh Raja Pengobatan terbuka. Perasaan nyaman itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Haha, benar, energi esensi kayu vitalitas. Meski tidak sebagus origen, namun, tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Ketika lelaki tua itu dan saya memasuki inti mata laut untuk berlatih, kami mendapatkannya secara kebetulan. Sayangnya, itu tidak terlalu berguna bagi saya. Bagaimanapun, saya yakin ini berguna bagi Anda. Hari itu, saat aku mengejarmu, bukankah kamu memuntahkan dua suap darah untuk melarikan diri? Saya kira basis budidaya Anda telah berkurang banyak. Sepotong energi esensi vitality wood ini dapat menggantikannya. Itu seharusnya dapat memulihkan basis budidaya Anda. Hantian tersenyum. Ini adalah kompensasinya kepada Raja Pengobatan. Mendengar kata-kata Hantian, Raja Pengobatan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Perlahan, dia membuka kotak kayu itu. Hahaha, benar saja, ini benda ini, pohon kehidupan, bagian kecil dari pohon kehidupan. Hahaha. Melihat sepotong kecil kayu berwarna coklat di dalam kotak kayu, Raja Pengobatan menari dengan gembira. Pohon kehidupan adalah pohon yang sangat misterius. Menurut rumor yang beredar, buah pohon kehidupan bisa menghidupkan kembali orang mati. Pohon kehidupan mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Pada saat yang sama, itu juga mengandung kekuatan vitality wood yang menakutkan. Bagi Raja Pengobatan, yang merupakan Raja Tanaman Herbal, tidak diragukan lagi benda ini adalah harta yang paling berharga. Dengan benda ini, belum lagi dua suap darah yang dia keluarkan hari itu, bahkan jika dia harus memuntahkan satu atau dua suap lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Hahaha. Bagus. Itu hanya semangkup darah. Tidak masalah. Itu karena kami memiliki hubungan yang baik. Hahaha. Setelah menari dengan gembira, Raja Pengobatan dengan hati-hati menyimpan kotak kayu itu dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya terdengar sangat murah hati. Pada saat ini, perilaku Raja Pengobatan membuat Wang Chen ingin memutar matanya. Sikapnya telah banyak berubah. Tampaknya hal ini sangat membantu Raja Pengobatan. Pada saat yang sama, yang membuat Wang Chen terdiam adalah sikap Raja Pengobatan. Tidak peduli bagaimana Wang Chen memandangnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Seolah-olah dia merasakan sedikit rasa jijik. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini. Hahaha. Bagus. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Perubahan sikap Raja Pengobatan membuat Hantian tertawa terbahak-bahak. Bagi Hantian, memiliki hubungan baik dengan makhluk spiritual alami seperti ini tidak diragukan lagi adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Datang. Minum. Hantian melemparkan sebotol kecil anggur ke Raja Pengobatan dan berkata. Haha. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Mendengar kata-kata Hantian, Raja Pengobatan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, mengambil toples anggur tanpa ragu-ragu. Saat ini, dia terlihat dewasa dan mendominasi. Teguk. Teguk. Kemudian, dia meneguk dua suap anggur, alisnya berkerut. Batuk. 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 Sesaat kemudian, dia terbatuk keras. Wajah Raja Pengobatan menjadi merah. Hahaha. Melihat ini, Wang Chen dan Hantian tidak bisa menahan tawa. Huff. Apa yang Anda tertawakan? Aku. Aku ceroboh. Jangan kira aku tidak tahu cara minum. Saat aku sedang minum, aku bahkan tidak tahu di mana kalian berada. Huff. Saat itu, mendengar tawa Wang Chen dan Hantian, wajah Raja Pengobatan menjadi merah, dan dia mendengus tidak puas. Suara muda itu memiliki sedikit ketidakpuasan dan keras kepala, yang membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anggur ini anggur yang enak. Huff. Ayo lagi, siapa yang takut padamu? Nak, tidakkah kamu merasakan aliran hangat di tubuhmu? Melihat wajah lucu Wang Chen, Raja Pengobatan memutar matanya dan bertanya dengan tidak puas. Aliran hangat. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen mengerutkan kening. Sepertinya, pada saat ini, dengan perasaan hati-hati, Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Ini, sungguh, energi yang sangat murni. Segera, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika Raja Pengobatan tidak mengingatkannya, Wang Chen tidak akan merasakannya. Setelah Raja Pengobatan mengingatkan, perasaan itu membuat mata Wang Chen terbuka lebar. Benar sekali, pada saat ini, bukankah seperti yang dikatakan oleh Raja Pengobatan? Di dalam tubuh Wang Chen, aliran hangat yang sangat murni mengalir. Itu bangkit dari perutnya. Dalam sekejap mata, aliran energi ini mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, lalu perlahan menyatu ke dalam setiap sel tubuhnya. Tidak ada satupun sudut yang terlewat. Apalagi jika tidak diperhatikan, akan sulit merasakan integrasi aliran energi ini. Itu benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, yang sulit untuk diperhatikan orang. Kali ini, Wang Chen terkejut. Memikirkan hal ini, untuk sesaat, Wang Chen berkeringat dingin. Jika saat ini, energi ini mengandung racun, mungkin Wang Chen akan berada dalam situasi putus asa tanpa menyadarinya. Untungnya, aliran energi ini murni, dan hanya baik untuk para pejuang. Setelah mengamati dengan cermat, Wang Chen merasakan bahwa saat energi ini menyatu ke dalam tubuhnya, tubuhnya ditempa sedikit demi sedikit. Energi ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para pejuang yang berlatih pemurnian tubuh. Kaka Hantian, ini. Merasakan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hantian. Dia melihat mulut Hantian membentuk senyuman. Hahaha, ayahku dan aku membuat anggur. Itu hanya beberapa tanaman obat. Ramuan obat ini mempunyai manfaat yang besar bagi kita para pejuang yang mempraktekkan pemurnian tubuh. Hahaha, saudaraku, jangan khawatir. Kami akan minum sebanyak yang kami bisa. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Hantian tertawa. Maka tidak sopan jika menolak. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen tersenyum. Terkadang, tidak perlu banyak bicara. Saat ini, secangkir anggur sudah cukup untuk mewakili segalanya. Wang Chen dapat membayangkan bahwa anggur obat ini sangat berharga. Namun, saat ini, apa lagi yang perlu dia katakan? Saudara laki-laki. Saat ini, Wang Chen merasakan persaudaraan sejati. Hal ini membuat Wang Chen teringat pada Wang Yan. 2210. Benar, kakak Hantian, apakah kamu pernah keinti siai? Setelah sekian lama, sedikit mabuk, Wang Chen memandang Hantian dan bertanya. Hantian telah memberitahunya bahwa benda yang dia berikan pada Raja Pengobatan berasal dari inti mata laut. Jadi, Hantian pernah keinti siai? Keingintahuan Wang Chen terguncang. Wang Chen sangat tertarik dengan inti siai. Ya, saya pernah ke sana sekali di bawah bimbingan orang tua saya. Hantian mengangguk. Lalu, dia memandang Wang Chen. Saya pikir saudara Wang Chen juga ingin memasuki inti mata laut, kan? Manusia datang ke mata laut karena ingin pergi ke tempat itu. Hantian tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Ya, ku dengar inti siai memiliki peluang yang tak terbatas. Saya ingin pergi ke sana dan memeriksanya. Wang Chen tidak menyangkal idenya. Tempat itu memiliki banyak peluang. Itu adalah tempat di mana Dewa Laut menjadi dewa. Ini meninggalkan banyak peluang di sana. Namun, tempat itu sangat misterius. Jika Anda ingin bertanya kepada saya apa itu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Sekilas terlihat biasa saja. Namun, ia memiliki dunia di dalamnya. Rumornya, siapapun yang memasuki inti siai akan melihat dunia yang berbeda. Jadi, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Hantian merenung. Benar-benar. Kalau begitu, saya harus pergi ke sana dan memeriksanya. Wang Chen menghela nafas. Dunia yang berbeda. Ada dunia di dalamnya. Semua ini menggelitik minat Wang Chen. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari Hantian, Wang Chen tidak merasa menyesal. Dia bisa menjelajahinya sendiri. Selama dia tahu bahwa inti mata laut memiliki peluang yang tidak terbatas, itu sudah cukup. Haha, benar, jelajahi sendiri. Saya yakin dengan rejeki besar Anda, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Mendengar perkataan Wang Chen, Hantian tertawa terbahak-bahak. Namun, alisnya segera berkerut. Sayangnya, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk mencapai inti siai. Hantian merenung. Mengapa? Wang Chen bertanya. He he, inti mata laut berjarak jutaan kilometer dari sini. Di antara mereka, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan Anda, akan sangat sulit bagi Anda untuk melewati tempat-tempat ini. Kata Hantian. Saat itu, jika bukan karena orang tuanya yang membimbingnya, dia tidak akan bisa pergi ke siai. Sekarang setelah orang tuanya pergi, tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka. Lebih penting lagi, inti sebenarnya dari klan Silvermoon adalah tempat yang harus kamu lewati. Kata Hantian. Pakar lain mungkin baik-baik saja. Namun, klan Silvermoon, adalah eksistensi yang membuat orang pusing. Keluarga ini memblokir jalan menuju inti mata laut. Dengan hubungan Wang Chen saat ini dengan klan Silvermoon. Bagaimana klan Silvermoon bisa membiarkannya lewat begitu saja? Apa yang Anda takutkan? Paling-paling, aku akan pergi ke bawah tanah. Namun, saat Hantian menyuarakan kekhawatirannya, Raja Pil mengerutkan bibirnya dengan jijik. Karena dia tidak bisa berjalan di atas tanah, masih ada bawah tanah. Dia, Sang Raja Pengobatan, tidak memiliki kemampuan lain. Namun, dia mampu menyelesaikan semuanya. Bawah tanah. He he, kalau kamu punya kemampuan itu, bagaimana aku bisa mendeteksimu hari itu? Hantian menyipitkan mata dan tersenyum. Apa? Kata-kata ini membuat mata Yao Wang membelalak. Setelah sekian lama, wajah Raja Pengobatan memerah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hari itu, dia diguncang oleh Zetian. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan hanya bisa menggigil. Jika dia bertemu seseorang dari klan Silvermoon hari itu, dia mungkin akan menjadi makanan di perut mereka. Kali ini, Raja Pengobatan tidak bisa berkata-kata. Sayangnya, kami tidak bisa mengatur formasi. Wang Chen menghela nafas. Jika dia bisa menggunakan formasi untuk menutupinya, dan dengan kemampuan Raja Pengobatan untuk bergerak di bawah tanah, dia akan memiliki peluang. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen memiliki kesempatan untuk mengatur formasi sambil bergerak di bawah tanah? Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan alisnya juga. Klan Bulan Perak. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Pokoknya, kita lihat saja nanti. Jika tidak berhasil, saya akan membantu Anda menarik satu atau dua perhatian mereka. Selama kita bisa menarik perhatian orang-orang tua yang mengolah kekuatan tanah tebal di klan mereka, tidak akan ada masalah. Han Tian merenung. Alasan mengapa dia bisa menemukan Raja Pengobatan bergerak di bawah tanah adalah karena kekuatan tanah yang tebal. Ketika kekuatan bumi tebal dikembangkan hingga tingkat tertentu, seseorang dapat merasakan apapun dalam jarak seribu meter di bawah tanah. Selain itu, mudah bagi beberapa pejuang yang kuat untuk merasakan sepuluh ribu meter di bawah tanah. Jika dia bisa menarik orang-orang yang mengolah kekuatan tanah tebal, Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk pergi ke bawah tanah. Lupakan, saya tidak ingin berpikir terlalu banyak. Ayo, kita minum sampai mabuk. Besok saudaraku, kamu bisa tinggal di sini dan berkultivasi. Kita akan menemukan asal mula kekuatan bumi yang tebal. Kemudian, Han Tian mengangkat gelasnya ke arah Wang Chen. Bagus, ayo minum sampai kita mabuk. Mendengar Han Tian, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Malam itu mungkin adalah malam paling santai yang dialami Wang Chen selama bertahun-tahun. Malam itu, Wang Chen dan Han Tian mabuk. Suosh-suosh-suosh. Angin menderu-deru, dan energi kekuatan tanah tebal bergulir dan mengalir ke tubuh Wang Chen. Keesokan harinya, Wang Chen mulai berkultivasi di gua ini. Kekuatan tanah tebal yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuh Wang Chen, membuat bibit tanah tebal jauh di dalam dan tiannya bereaksi. Saat ini, Wang Chen dapat dikatakan telah memanfaatkan setiap menit dan detik waktu kultivasinya. Percakapan dengan Han Tian tadi malam telah memberikan tekanan tanpa akhir pada Wang Chen. Kekuatan Dapat dikatakan bahwa keinginan Wang Chen akan kekuatan telah mencapai puncaknya sekali lagi. Saat Wang Chen sedang berkultivasi, Han Tian dan Raja Pengobatan telah bergandengan tangan untuk mencari asal kekuatan bumi yang tebal. Dengan bantuan Raja Pengobatan, Han Tian yakin bisa menemukan asal kekuatan bumi yang tebal. Namun, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Sekarang, momentum bumi tebal yang dapat diserap di gua ini sudah cukup untuk budidaya Wang Chen. Setidaknya, sebelum dia menemukan asal kekuatan tanah tebal, ini adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Benua Langit Yang Mendalam Medan Perang Tertinggi telah ditutup sejak lama. Selama bulan-bulan ini, Benua Langit Yang Mendalam telah mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kendali Gunung Sainte atas Benua Langit Yang Mendalam sepertinya menurun selangkah demi selangkah. Perlombaan iblis terus berdatangan, membawa bencana demi bencana. Di dalam Benua Langit Yang Mendalam, gelombang demi gelombang turbulensi telah terjadi. Pemocokan berlanjut. Klan kecil yang tak terhitung jumlahnya hidup dalam kegelisahan selama periode waktu ini. Atau, beberapa keluarga kecil hancur. Mungkin beberapa klan kecil tidak punya pilihan selain bergabung dengan klan besar. Struktur Benua Langit Yang Mendalam sedang berubah. Dan, saat Medan Perang lain dibuka, Benua Langit Yang Mendalam menjadi lebih bergejolak. Satu demi satu, para ahli secara bertahap muncul dan mulai aktif di dunia ini. Para ahli ini seolah muncul begitu saja, seperti rebung setelah hujan. Hal ini membuat orang menyadari bahwa Benua Langit Yang Mendalam tidak normal sama sekali. Dalam sekejap, api perang berkobar di mana-mana di Benua Langit Yang Mendalam. Di dalam Royal City, awan kekhawatiran sekali lagi terselubung. Sebelum Medan Perang Tertinggi ditutup, kegilaan keluarga Wang dan beberapa anggota keluarga Wang untuk sementara membubarkan awan gelap di atas kota raja. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Sekarang, dengan pengurangan waktu, dua hingga tiga bulan tanpa disadari telah berlalu dalam sekejap. Rasa bahaya itu secara bertahap mendekat lagi. Selama periode waktu ini, Gunung Sainte tidak berkata apa-apa. Seolah-olah mereka menepati janji mereka untuk tidak menyerang keluarga Wang dalam waktu satu tahun. Namun, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan dalam kegelapan. Singkatnya, keluarga Zan dan keluarga Teng berangsur pulih. Itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Setidaknya, kekuatan mereka saat ini cukup untuk membahayakan keluarga Wang. Banyak keluarga kecil yang diam-diam berkolusi satu sama lain. Perlahan, mereka mengalihkan perhatian mereka ke keluarga yang berada dalam situasi genting ini. Menghadapi situasi seperti itu, suasana kota kerajaan kembali menjadi berat. Bagaimana dengan keluarga Wang? Menghadapi tindakan seperti itu, keluarga Wang tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dengan kata lain, keluarga Wang tidak pernah berhenti. Sejak masa kegilaan dan pertumpahan darah sebelum medan perang tertinggi ditutup, keluarga Wang tidak pernah menghentikan aktivitas mereka. Namun, dibandingkan dengan hari-hari pertumpahan darah, keluarga Wang jauh lebih rendah hati. Namun, tim kegelapan masih terus bergerak. Dalam beberapa bulan terakhir, sasaran tim kegelapan sebagian besar adalah keluarga kecil yang dipimpin oleh keluarga Zan dan keluarga Teng. Lagi pula, jika keluarga Wang terus memusnahkan keluarga-keluarga kecil itu, hal itu akan merusak kedamaian yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Saat itu, mereka tidak peduli dengan konsekuensinya karena mereka memiliki Qian Yue dan Qing Feng. Ada juga Lin San, Huan Wu, dan lainnya. Tapi sekarang, mereka tidak punya modal. Hal ini memaksa siang Qian Kan dan Sun Yifan segera mengubah strategi mereka. Sapuan ini cukup untuk mengintimidasi banyak kentang goreng kecil. Namun, ini tidak berarti keluarga Wang benar-benar tenang. Saat ini, tim kegelapan masih sering muncul di keluarga kecil yang menjadi bawahan keluarga, Teng dan keluarga Zan. Dari waktu ke waktu, akan ada berita tentang satu atau dua orang yang kaget atau mendesah. Namun, begitu seseorang mempunyai ide, sulit untuk menekannya. Misalnya saja keluarga yang mempunyai desain pada keluarga Wang. Dalam menghadapi manfaat, bahaya selalu diabaikan. Akhirnya, setelah tiga bulan hening, badai meletus di benua langit yang mendalam. Wang Chen terjebak dalam badai. Keluarga Teng dan keluarga Zan mulai bergerak. Bahkan keluarga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berada di bawah keluarga Teng dan keluarga Zan pun mulai bergerak. Bahkan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Teng dan keluarga Zan mengambil kesempatan untuk pindah. Royal City, fokus dunia, sekali lagi menarik perhatian seluruh benua langit yang mendalam. Saat fajar, ketika semua orang di kota kerajaan masih tertidur, seseorang mengetuk pintu keluarga Wang. Berderit. Suara teredam dari pembukaan pintu terdengar. Sesosok dengan cepat terbang ke keluarga Wang. Sesaat kemudian, suasana di aula utama keluarga Wang menjadi sunyi senyap. Selamat menikmati.